Tanpa ragu-ragu, Wang Chen menyimpan starbed di jubahnya dan tidak berlama-lama. Dia berbalik dan berniat pergi. Wang Chen, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan denganku? Zie kami tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Melihat Wang Chen pergi, beberapa pemuda di belakangnya meraung dengan kengganan dalam suara mereka. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, Wang Chen menghentikan langkahnya dan menunjukkan senyuman dingin sambil menjawab dengan nada menghina, Ayo, aku ambil. Sekarang Zie adalah orang pertama yang datang dan menyerangnya, mungkinkah dia tidak bisa membalas? Atau mungkinkah dia hanya bisa berdiri di sana dan membiarkan mereka menjarahnya? Ini hanyalah lelucon besar. Daripada itu, dia mungkin akan bertarung dengan sengit. Baiklah, ingat ini. Zie kita tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Tapi, salah satu pemuda berteriak pada Wang Chen dengan ekspresi menyeramkan. Sebaiknya kamu membiarkan ahlimu datang. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Wang Chen berbalik dan mengejek pemuda itu tanpa menahan diri. Kemudian, tanpa sedikitpun kengganan, dia berbalik dan berlari ke kejauhan, menghilang dari pandangan mereka dalam sekejap mata. Bajingan. Seorang seniman bela diri rilem pemurnian tubuh peringkat ke-9 meraung dengan keras saat dia melihat Wang Chen menghilang dari pandangannya. Pemimpin, kami. Baiklah, ayo kembali dulu dan biarkan bos dan yang lainnya mengambil tindakan. Pemuda itu berkata dengan suara rendah, menyela perkataan rekan satu timnya. Semua orang telah melihat kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen. Mereka memang bukan tandingannya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah membuat Luo Shen dan yang lainnya melangkah maju. Setelah meninggalkan pena pemburu binatang. Di hutan lebat, Wang Chen menghela nafas lega. Wajahnya menunjukkan kelelahan. Saat ini, sudah lewat tengah hari. Sepanjang pagi, dia dikejar oleh empat kelompok orang Zie. Dia telah bertemu dengan delapan seniman bela diri, semuanya adalah alam pemurnian tubuh peringkat ke-9. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Sepertinya Zie terlalu meremehkannya. Bisa dibayangkan hasil akhirnya. Meskipun mereka telah bertarung sepanjang pagi, orang-orang yang dikirim Zie tidak terlalu baik. Selain itu, mereka hanya bisa bertarung satu lawan satu. Pada akhirnya, semuanya dikalahkan. Sebaliknya, Wang Chen berhasil merebut delapan starbats. Setelah dikejar sepanjang pagi, kemarahan Wang Chen tersulut. Jadi, dengan bantuan Lin San, dia menemukan salah satu kandang berburu midnight dan langsung menyerangnya. Dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematiannya. Setidaknya, dia harus melakukan sesuatu untuk melawan. Wang Chen percaya bahwa dia bukanlah tipe orang yang hanya menerima tantangan. Tiga seniman bela diri peringkat delapan dan dua seniman bela diri peringkat sembilan bukanlah lawannya sama sekali. Tentu saja, sekarang ada lima starbats di dadanya. Dalam waktu lebih dari setengah hari, dia telah memperoleh tiga belas manik bintang. Hasil ini cukup mempesona. Namun, bisa dibayangkan betapa berbahayanya hal itu. Pertarungan yang terus-menerus telah menyebabkan kekuatan batin sejati miliknya terkuras dengan cepat. Saat ini, tubuhnya terasa agak kosong. Dia tidak bisa mendapatkan istirahat apapun. Pada saat ini, kekuatan fisiknya juga telah terkuras hingga tingkat yang mengerikan. Saat ini, dia sangat membutuhkan pemulihan dan pemulihan. Melihat hutan lebat di depannya, Wang Chen sedikit mengernyit. Dia berjalan menuju kedalaman hutan, berharap mendapat waktu untuk memulihkan diri. Sepanjang pagi, bukan karena dia tidak berpikir untuk istirahat, tapi tidak ada kesempatan sama sekali. Begitu keberadaannya muncul, akan langsung menarik perhatian orang lain. Keberadaannya akan segera menyebar ke telinga semua orang. Ini adalah hal yang paling menyusahkannya. Sialan siang kian kan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Selain siang kian kan, dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa mengetahui keberadaannya secara akurat. Pasti orang itu yang mengambil kesempatan untuk menjual informasi dengan imbalan poin dan starbats. Jika tidak, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Melewati hutan lebat, Wang Chen tiba di ruang terbuka tempat dia membunuh Kera Putih. Tujuannya adalah gua tempat tinggal Kera Putih. Ini mungkin tempat di mana dia bisa bersembunyi dari angin. Di dalam gua masih redup. Di bawah cahaya redup stalaktit, ada jejak lingkaran cahaya putih susu. Tanpa berpikir terlalu banyak, Wang Chen langsung duduk di tanah dan terengah-engah. Hei-henak, sekarang kamu tahu sakitnya dikejar. Sosok Lin Zhan muncul di sampingnya tepat waktu dan bertanya sambil bercanda. Bagaimana menurutmu? Memutar matanya, Wang Chen bertanya sambil tersenyum pahit. Meski musuhnya tidak terlalu kuat, pertarungan rotasi yang terus-menerus juga bisa membuatnya kelelahan hingga mati, terutama saat Zie dan ahli lainnya belum muncul. Wang Chen tahu bahwa pertempuran berikutnya akan menjadi semakin sulit. Sebelum itu, dia harus memulihkan energi inti sejati dan kekuatan fisiknya. Hei-hei, tidak apa-apa, aku melakukan hal yang sama saat itu. Haha, seperti yang diharapkan dari muridku. Lakukan pekerjaan dengan baik dan hancurkan tim Zie itu untukku. Sekelompok kentang goreng masih berani sombong. Menanggapi keluhan Wang Chen, Lin Zhan menjawab dengan santai. Memutar matanya ke arah Lin Zhan, Wang Chen tidak mau terus berbicara dengannya. Jika Zie begitu mudah untuk dihadapi, dia tidak akan mampu berdiri tegak di sekte luar untuk waktu yang lama dan mencapai statusnya saat ini. Dia mengeluarkan botol giyok kecil berisi bell milk dari dadanya dan dengan hati-hati meneteskan setetes bell milk yang lengket ke dalam mulutnya. Kemudian, dia segera duduk bersila dan memejamkan mata untuk mulai berkultivasi. Manfaat lain dari bell milk adalah dapat dengan cepat membantu memulihkan energi inti sejati dan kekuatan fisik. Tentu saja orang awam tidak akan menggunakannya dengan cara ini. Hanya anak hilang seperti Wang Chen yang akan menggunakan bell milk dengan cara ini. Jika orang luar mengetahui penggunaan ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang ingin mengambil batu bata dan memukul kepalanya dengan keras, menyebutnya anak hilang. Kita harus tahu betapa berharganya bell milk. Sangat sulit bagi orang luar untuk mendapatkan sedikitpun. Jika mereka mendapatkannya, bagaimana mungkin mereka tidak memperlakukannya seperti harta karun dan menggunakannya dengan hati-hati. Wang Chen secara alami mengetahui hal ini, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa mengambil langkah ini sekarang. Kalau tidak, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memulihkan energi inti sejati dan kekuatan fisiknya. Menyaksikan Wang Chen memasuki kultivasi, Lin Zhan menyeringai dan kembali ke Lion Tin Giok. Titik-titik. Apakah kamu mendengar? Baru saja, salah satu lingkaran pemburu binatang Zie dihancurkan oleh Wang Chen. Ya, lima orang. Tiga di antaranya berada di badan pemurnian tingkat delapan dan dua di badan pemurnian tingkat sembilan. Zie menderita kerugian besar. Astaga, Wang Chen benar-benar sudah gila. Dia masih berani pergi dan menghancurkan lingkaran pemburu binatang milik orang lain saat ini. Dia benar-benar kuat. Siapa bilang tidak, tapi itu tidak masalah baginya. Zie sudah mengambil tindakan melawannya. Dia menghancurkan lingkaran pemburu binatang Zie hanya bisa dianggap sebagai tindakan balas dendam. Tidak lama kemudian, lembah Ciliwain kembali menjadi semarak. Berita bahwa Wang Chen telah menghancurkan lingkaran pemburu binatang Zie menyebar ke setiap sudut di bawah pengaruh siang kiankan. Mereka yang mengetahui masalah ini melebarkan mata karena terkejut. Awalnya, mereka ingin melihat berapa lama Wang Chen bisa bertahan di bawah pengejaran Zie. Siapa sangka dia akan melakukan serangan balik di saat genting? Haha, bocah, sepertinya kamu mendapat banyak hal hari ini. Cek cek cek, menambahkan lima manik bintang itu, kamu seharusnya memiliki tiga belas manik bintang. Itu 52 poin. Apakah kamu masih memiliki keberuntungan seperti ini di sore hari? Di sudut terpencil, siang kiankan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri sambil memegang tas kain tebal berisi starbats. Kong Jie dan yang lainnya seharusnya sudah tiba. Apakah kamu masih bisa bertahan? Saya harap Anda bisa bertahan lebih lama lagi. Haha, jika waktunya tiba, aku akan memberimu beberapa manik bintang. Siang kiankan melihat tas kain di tangannya dan menunjukkan senyuman bangga. Pada saat yang sama, di lapangan lain di Lembah Ciliwain, Yosin Yan dan yang lainnya juga diliputi rasa tidak percaya ketika mereka mendengar berita serangan balik Wang Chen. Saudari Siner, saudari Zilan, apakah menurutmu Wang Chen sudah gila? Beraninya dia melakukan serangan balik. KR bertanya dengan ragu ketika mendengar berita itu. Kata-kata KR membuat Yosin Yan dan Zilan saling berpandangan dengan cemas. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Di bawah pengejaran seperti itu, orang-orang biasa bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri atau bersembunyi. Siapa yang akan melakukan serangan balik? Kecuali mereka gila. Memang benar, tindakan Wang Chen telah mengejutkan mereka. Ayo pergi dan lihat. Kong Jie dan yang lainnya seharusnya sudah mulai mencari Wang Chen. KR berkata sambil bersemangat menarik mereka berdua ke depan. Serangan balik Wang Chen. Haha, itu menarik. Sepertinya ini menjadi semakin hidup. Pada saat yang sama, di tempat terpencil lainnya, pria yang sebelumnya memburu Roaring Flame Bis mengungkapkan senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sialan Wang Chen, mari kita lihat betapa sombongnya kamu kali ini. Tentu saja, ada yang menonton pertunjukan itu, dan ada juga yang marah. Saat ini, Kong Jie berada di bis hunting pen tempat Wang Chen muncul sebelumnya. Dia memiliki ekspresi garang di wajahnya saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. 102. Menghembuskan udara keruh, dia perlahan membuka matanya. Secercah cahaya muncul di matanya. Di dalam gua yang redup, seolah-olah ada pisau terang yang melintas, sangat tajam. Wang Chen bangkit dan meregangkan tubuhnya. Merasakan kekuatan inti sejati yang jenuh dan kekuatan fisik yang melimpah di tubuhnya, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Dengan bantuan stalaktit, energi batin sejati dan kekuatan fisiknya telah dikembalikan ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Berjalan keluar gua, dia melihat ke langit. Saat itu sekitar jam 2 siang. Masih ada waktu tersisa. Wang Chen mengerutkan kening. Aku ingin tahu orang seperti apa yang dikirim midnight. Senyum tipis muncul di wajahnya. Wang Chen bergumam pelan, tapi matanya bersinar dengan sedikit antisipasi. Seringnya pertempuran di pagi hari membuat darahnya mendidih. Seolah-olah darah di tubuhnya mulai membara, membangkitkan sifat liar dan tirani yang selama ini tertidur di lubuk hatinya. Yang terjadi selanjutnya adalah perasaan ambang batas seniman bela diri sejati. Meski hanya sedikit, itu sudah cukup membuat Wang Chen bersemangat. Dia telah memasuki peringkat ke sembilan tahap pemurnian tubuh selama lebih dari sebulan, dan memasuki puncak peringkat ke sembilan selama lebih dari sepuluh hari. Dia belum pernah merasakan panggilan dari artis bela diri sejati, tetapi setelah pertempuran yang sering terjadi hari ini, dia merasakannya. Mungkin inilah manfaat pertempuran. Itu bisa merangsang potensi seseorang. Berlama-lama diambang hidup dan mati akan selalu memungkinkan seseorang untuk berkembang paling cepat. Mungkin jika dia melakukan beberapa pertarungan yang lebih intens, dia mungkin benar-benar bisa menembus belenggu itu. Justru karena inilah Wang Chen sangat ingin mencobanya. Sebaliknya, dia berharap orang-orang dari Midnight akan datang lebih cepat. Dia berjalan maju dan meninggalkan ruang terbuka. Dia sampai di sisi air terjun tempat dia berlatih sebelumnya. Dia berjalan ke tepi sungai kecil dan menangkupkan tangannya ke dalam air sedingin es. Setelah mandi, dia langsung merasa segar. Wang Chen, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Sebuah suara rendah memanggil dari belakangnya, menyebabkan Wang Chen menoleh ke belakang. Mendengar suara di belakangnya, Wang Chen perlahan bangkit dan berbalik. Senyuman dingin muncul di wajahnya, kalian akhirnya datang. Melihat dua orang di depannya, Wang Chen tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak bingung. Para ahli dari Midnight memang telah muncul. Dia secara alami memperhatikan keduanya mendekat. Dengan bantuan Lin Zhan, kedua orang ini tidak memiliki kekuatan untuk mendekatinya secara diam-diam. Alasan mereka menunggu adalah karena Wang Chen ingin bertarung. Merasakan ambang batas dari seniman bela diri sejati, dia tahu bahwa jika dia ingin menerobos, dia perlu dirangsang oleh pertempuran yang lebih intens. Jelas sekali, kedua orang ini bisa membantunya melakukannya. Kong Jie, yang menduduki peringkat ke-22 dalam daftar bintang bulan lalu, bisa dianggap sebagai kenalan lama. Dia bertemu dengannya di bulan pertama setelah memasuki sekte bintang. Saat itu, dia hampir kehilangan nyawanya. Karena kurangnya kekuatannya, dia hanya bisa melarikan diri di bawah naungan ledakan lampu hijau. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi hari ini. Orang lainnya adalah Ye Yu dari Midnight, prajurit sejati peringkat 1. Bulan lalu, dia menduduki peringkat ke-17 di daftar bintang, dan bulan ini, dia menduduki peringkat ke-18. Dia mengenakan jubah putih panjang dan memberikan kesan ilmiah. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tidak berbicara. Matanya acu tak acu, tapi Wang Chen tahu bahwa orang-orang seperti itu adalah yang paling menakutkan. Setidaknya, dia lebih merupakan ancaman daripada Kong Jie. Jie akhirnya mengirimkan dua seniman bela diri sejati. Hanya kalian berdua. Melihat ini, Wang Chen tersenyum dingin dan bertanya. Cukup untuk menjagamu. Mendengar perkataan Wang Chen, Kong Jie menjawab dengan dingin. Pada saat yang sama, ruang kosong yang awalnya terpencil secara bertahap menjadi hidup. Di kejauhan, beberapa sosok muncul. Jelas sekali, mereka datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Faktanya, orang-orang ini menunggu kedua belah pihak terluka sebelum mengambil kesempatan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Wang Chen dan Kong Jie tidak terburu-buru mengambil tindakan. Mereka berdiri berhadapan dan saling memandang dengan tenang. Jumlah orang di sekitar mereka terus bertambah. Dalam sekejap mata, ada lebih dari sepuluh orang. Ini hanya di permukaan saja. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang bersembunyi di kegelapan? Kong Jie dan Ye Yu. Kali ini, Wang Chen mungkin tidak beruntung. Ku rasa begitu. Ku dengar Ye Yu akan masuk jajaran artis bela diri sejati peringkat dua. Tengah malam semakin serius. Di kejauhan, semua orang berdiskusi sambil melihat ke arah Kong Jie dan Ye Yu, yang berhadapan dengan Wang Chen. Keduanya cukup terkenal di sekte luar. Kong Jie jahat dan kejam, sedangkan Ye Yu kuat. Mereka dianggap ahli di sekte luar. Sekarang mereka berdua telah bergabung, tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, dia tidak akan menjadi tandingan mereka. Setidaknya, itulah yang dipikirkan semua orang. Nak, ini akan merepotkan. Di sudut tersembunyi, siang kian kan memandang Wang Chen dengan cemas dan bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya, dia mengira hanya Kong Jie yang bergerak. Dia tidak menyangka Midnight akan mengirim Ye Yu juga. Sepertinya serangan balik Wang Chen benar-benar membuat mereka marah. Kamu atau aku, semakin banyak orang. Ye Yu akhirnya membuka mulutnya dan berkata kepada Kong Jie, yang berdiri di sampingnya, setelah beberapa saat. Aku akan melakukannya. Dia tidak layak bagimu untuk bergerak. Jawaban Kong Jie sederhana saja. Di matanya, Wang Chen hanyalah seseorang yang telah dikalahkan olehnya saat itu, dan Ye Yu tidak perlu bergerak. Tentu saja, ada juga sedikit keegoisan. Saat itu, ketika Wang Chen berada di peringkat ketujuh alam pemurnian tubuh, dia mencoba merampoknya dan gagal. Terlebih lagi, dia bahkan telah dipermalukan. Ini jelas merupakan penghinaan yang tidak bisa dimaafkan, dan hari ini, dia harus membalas dendam. Begitu dia selesai berbicara, Kong Jie maju selangkah dan berdiri di depan Wang Chen dengan tatapan mematikan di matanya. Di saat yang sama, mata Wang Chen menjadi dingin, terutama saat dia merasakan tatapan mematikan datang dari Kong Jie. Sebelumnya, jika dia tidak cukup beruntung untuk melarikan diri dengan ledakan lampu hijau, dia mungkin mati di tangan orang ini. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, ini saat yang tepat untuk mengakhiri ini. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang yang begitu jahat. Saat keduanya saling berhadapan, suasana menjadi berat. Ye Yu, yang berdiri di belakang Kong Jie, berinisiatif mundur puluhan meter untuk memberi mereka cukup ruang. Tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajahnya. Di matanya, Kong Jie saja sudah cukup untuk menghadapi Wang Chen. Gelombang macam apa yang bisa diciptakan oleh seniman bela diri rilem pemurnian tubuh peringkat 9? Tingkat mistik utama, belahan gunung. Dengan teriakan ringan, Kong Jie memimpin. Dengan pelajaran sebelumnya, kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Langkah pertamanya adalah langkah terkuatnya. 15 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Wajah Wang Chen juga tanpa ekspresi. Dengan teriakan dingin, dia menerima serangan itu secara langsung. Angin dari telapak tangan saling tumpang tindih, dan 15 telapak tangan meledak dalam sekejap. Cahaya putih menyala, dan angin dari telapak tangan menyapu, menyebabkan udara bersiul. Di sisi lain, telapak tangan Kong Jie seperti dua pisau panjang, menebas ke arah sumo. Bang! Suara tabrakan terdengar saat keduanya bertabrakan. Kedua kekuatan itu meledak dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, dengan erangan teredam, Kong Jie terlempar ke belakang. Di bawah 15 gelombang berlapis, kekuatan Wang Chen telah mencapai level 4000 kg, yang sebanding dengan kekuatan artis bela diri sejati peringkat 2. Ini juga merupakan aspek paling abnormal dari Wang Chen, bagaimana bisa dibandingkan dengan Kong Jie. Bahkan dengan kombinasi teknik bela diri tingkat mistik dasar, kekuatan maksimalnya hanya bisa mencapai 3500 kg, perbedaannya terlalu besar. Dan sosok Wang Chen hanya berhenti sejenak dalam konfrontasi tersebut, namun dia menstabilkan dirinya dan mengejar Kong Jie. Matanya berkilat dengan ekspresi tidak percaya, melihat Wang Chen mengejarnya, mata Kong Jie membelalak. Dia tidak percaya ini adalah kebenarannya. Serangan kekuatan penuhnya sebenarnya berhasil dihalau olehnya, dan kekuatannya jauh melebihi miliknya. Bagaimana ini mungkin, Wang Chen hanyalah seorang seniman bela diri rilem pemurnian tubuh peringkat 9 kecil, dan dia telah memasuki jajaran seniman bela diri sejati, bagaimana bisa ada celah seperti itu. Seolah-olah kekuatan mereka berdua telah tertukar. Apa yang sedang terjadi? Kong Jie dirugikan. Sial, seberapa kuat Wang Chen itu? Di kejauhan, melihat pemandangan ini, penonton pun gempar, berdiskusi dengan ekspresi tidak percaya. 103. Tinju yang runtuhnya gunung. Melangkah maju, Wang Chen tanpa basa-basi melancarkan serangan hiru pikuk. Sekarang, satu-satunya alasan dia bisa bertarung melawan prajurit sejati peringkat 1 adalah karena telapak gelombang yang tumpang tindih. Namun, sebagai keterampilan pertempuran tingkat mendalam tingkat menengah, telapak gelombang tumpang tindih mengkonsumsi yuan sejati dalam jumlah yang sangat besar, terutama dalam hal kekuatan fisik. Dalam proses pertarungan melawan keraputi terakhir kali, Wang Chen sangat memahami bahwa penggunaan telapak gelombang tumpang tindih secara terus-menerus terlalu membebani tubuh. Oleh karena itu, setelah serangannya berhasil, dia beralih ke tinju runtuh gunung. Meskipun rangkaian keterampilan bela diri tingkat kuning tingkat tinggi ini tidak sekuat telapak gelombang tumpang tindih, keterampilan ini memiliki keuntungan besar dalam hal kontinuitas dan kelembaman, dan dia lebih mahir dalam hal itu. Ditambah dengan kekuatan abnormal miliknya, bahkan jika itu adalah tinju yang menghancurkan gunung, dia bisa mengerahkan kekuatan lebih dari 3.000 pon, sebanding dengan prajurit sejati peringkat 1. Dalam situasi di mana dia memiliki keuntungan, menggunakan keterampilan bela diri ini selama pengejaran jelas merupakan cara yang paling cocok. Tiba-tiba, Kong Jie merasa sedikit malu, sibuk menangani serangan Wang Chen, dan sangat terburu-buru. Hal ini membuat penonton di kejauhan tercengang, pemandangan saat ini benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan, Wang Chen justru menunjukkan keunggulannya, dengan kejam menekan Kong Jie. Wang Chen, tahap pemurnian tubuh peringkat 9. Di kejauhan, menyaksikan dua orang berkelahi, Ye Yu sedikit mengernyit, akhirnya menunjukkan ekspresi bermartabat. Tampaknya situasi ini jauh di luar dugaannya, awalnya mengira Kong Jie harus bisa menang dengan mulus, siapa sangka hasil akhirnya akan seperti ini. Khususnya, serangan pertama Wang Chen, telapak gelombang tumpang tindih, adalah keterampilan bela diri tingkat menengah dari tingkat mendalam. Kekuatan yang dilepaskannya begitu kuat bahkan dia sedikit takut. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Itu benar-benar telah melampaui cakupan alam pemurnian tubuh peringkat ke-9. Di dalam lingkaran pertempuran, Kong Jie diam-diam mengeluh, hanya dalam waktu singkat lebih dari sebulan, Wang Chen, yang hanya bisa melarikan diri di depannya, benar-benar telah tumbuh sedemikian rupa, yang membuatnya merasa sangat terkejut. Dalam serangan pertama, dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Sekarang, serangan lawannya bahkan lebih ganas seperti air pasang, seperti gelombang laut yang tak berujung, dan setiap gelombang lebih tinggi dari gelombang sebelumnya. Dia hanya bisa bertahan, dan bahkan sulit baginya untuk melakukan serangan balik. Anak ini, kapan kekuatannya menjadi begitu kuat? Di sudut tersembunyi, siang kian kan tercengang saat melihat Wang Chen, yang memiliki keunggulan absolut. Meskipun dia tahu bahwa Wang Chen, yang berada di tahap pemurnian tubuh tahap ke-9, sangat kuat, dia tidak berpikir bahwa dia akan sekuat itu. Jika ini terus berlanjut, Kong Jie akan gagal. Zie, Hihi, sepertinya rencanamu salah. Siang kian kan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum sinis di wajahnya. Sister Siner, Sister Zilan, cepat, lihat, pertempuran telah dimulai. Kong Jie dan Ye Yu ada di sini. KR berteriak pada Yosin Yan dan Zilan. Saat pertempuran berlanjut, semakin banyak orang mendekati sebidang tanah kosong yang tidak dihargai sama sekali. Saat ini, Yosin Yan, Zilan, dan yang lainnya telah tiba di ruang kosong ini. Itu Wang Chen. Lihat, dia bertarung dengan Kong Jie. KR berkata dengan penuh semangat sambil menunjuk sosok dengan punggung menghadap mereka. Hem, aneh, kenapa dia terlihat familiar sekali? Segera, KR menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sosok yang dengan keras menekan serangan Kong Jie sangat familiar baginya. Astaga, kakak Siner, kakak Zilan, lihat, lihat, bukankah itu anak nakal yang hari itu? Tiba-tiba, di depan mereka, Wang Chen memperlihatkan penampilannya dari samping. KR berteriak ketakutan. Itu benar. Setelah mendengar ini, Liu Xin Yan, yang awalnya tidak tergesa-gesa, berteriak kaget dan buru-buru berlari ke depan untuk melihatnya. Itu benar-benar dia, Zilan, yang berada di samping, juga datang saat ini. Ketika dia melihat Wang Chen di lingkaran pertempuran, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu benar-benar bajingan itu. Dia benar-benar Wang Chen. Sial, aku butuh waktu lama untuk menyelidikinya. Setelah menerima konfirmasi, KR mulai mengeluh, tapi matanya menunjukkan ekspresi penasaran. Itu benar-benar dia. Ketika Liu Xin Yan melihat penampilan Wang Chen dengan jelas, sedikit kekhawatiran segera muncul di wajahnya. Dia benar-benar Wang Chen, dan saat ini, dia bertarung dengan Kong Jie. Di sekte luar, semua orang tahu tentang reputasi Kong Jie. Dia selalu jahat dan kejam. Semua orang paham tentang metodenya. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan khawatir tentang Wang Chen yang berkelahi dengannya. Bagaimana ini mungkin? Orang jahat itu sebenarnya lebih unggul dan menekan Kong Jie. Lalu, hanya suara tak percaya KR yang terdengar. Liu Xin Yan buru-buru menoleh. Benar saja, pada saat ini, Wang Chen berada di atas angin dan benar-benar menekan Kong Jie. Saat ini, Kong Jie sepertinya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Melihat adegan ini, senyuman manis muncul di sudut mulut Liu Xin Yan, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Saat ini, Zilan dan KR, yang berada di samping, saling menatap tak percaya. Jika dikatakan bahwa Wang Chen telah mengalahkan Bai Chen, itu masih bisa diterima. Bagaimanapun, Bai Chen baru memasuki dunia seniman bela diri sejati beberapa hari yang lalu. Keterampilan seni bela dirinya bahkan lebih biasa, dan kekuatannya tidak seberapa. Tapi Kong Jie benar-benar berbeda. Dia telah memasuki jajaran seniman bela diri sejati selama dua bulan, dan tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Dalam hal keterampilan seni bela diri, ia dianggap berada di atas rata-rata di antara seniman bela diri sejati peringkat satu. Bagaimana orang seperti itu bisa begitu ditekan oleh Wang Chen? Agak tidak bisa dimengerti. Sialan, saudari Zilan, itu, itu benar-benar Wang Chen. Apakah dia benar-benar hanya berada di peringkat kesembilan dari alam pemurnian tubuh? Melihat gerakan Wang Chen di depannya, yang mendekat selangkah demi selangkah, KR menelan ludahnya dan bertanya dengan rasa tidak percaya. Tidak mungkin salah, Zilan juga berkata sambil tersenyum pahit. Jelas sekali, penampilan Wang Chen juga mengejutkan. Saat suara mereka turun, mereka bertiga memusatkan pandangan ke lapangan, menyaksikan pertempuran sengit, menunggu hasilnya. Di dalam lingkaran pertempuran, Wang Chen melanjutkan serangan sengitnya. Dia penuh energi dan tidak terlihat lelah sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, Kong Jie menjadi lebih getir. Dia tidak dapat menemukan sedikitpun peluang untuk melakukan serangan balik, dan pertahanan membabi buta membuatnya dikelilingi oleh bahaya. Sial, kapan anak ini menjadi begitu kuat? Memikirkan hal ini, Kong Jie merasa sedikit menyesal. Dia menyesal tidak mengambil kesempatan untuk membunuh orang ini hari itu, membiarkannya tumbuh ke levelnya saat ini. Memikirkan hal ini, wajah Kong Jie menjadi semakin muram. Dia sekali lagi menghindari gelombang serangan Wang Chen yang luar biasa dan tiba-tiba melompat mundur. Lalu, senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Dia mengeluarkan sekantong bubuk putih dan langsung menaburkannya di depannya. Targetnya sebenarnya adalah wajah Wang Chen. Melihat adegan ini, Wang Chen buru-buru mundur, melepaskan kesempatan untuk mengejar. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ini jelas bukan hal yang baik. Di saat yang sama, jejak kemarahan melintas di wajahnya. Dalam sekejap, dalam situasi di mana ia akan kalah, Kong Jie justru dengan keji menggunakan bubuk kapur untuk memaksa Wang Chen mundur. Di saat genting, dalam situasi di mana ia akan kalah, Kong Jie justru dengan keji menggunakan bubuk kapur untuk memaksa Wang Chen mundur. Dalam pertempuran, metode seperti ini pasti akan dibenci dan dibenci. Sialan Kong Jie, bajingan tercelah. Bahkan KR, yang tidak menyukai Wang Chen, mau tidak mau mengutuk. Namun, mengenai semua itu, Kong Jie tidak lagi mempedulikannya. Yang dia inginkan hanyalah mengalahkan Wang Chen, mengalahkan orang yang membuatnya kehilangan muka di depan semua orang. Peringkat mistik tinggi, tebasan angin mistik. Sambil mengaum, dia menunjukkan skill mistik Reng yang belum dia kuasai. Saat ini, mungkin hanya keterampilan ini yang bisa membantunya melarikan diri dari situasi memalukan ini. Astaga, tebasan angin mistik. Peringkat mistik, tebasan angin mistik. Bukankah ini keahlian Luo Shen? Bagaimana dia mendapatkannya? Kali ini, Wang Chen tidak akan beruntung. Melihat skill ini, orang-orang di sekitar berdiskusi. Luo Shen sebenarnya melanggar aturan dan mengajarkan keterampilan ini kepada Kong Jie. Di kejauhan, Yosin Yan melihat skill ini dan langsung berteriak dengan marah. Dia berdiri dan hendak berlari menuju arena. Mystic Wind Slash, skill mystic Reng tingkat tinggi, bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Ketika seluruh ki di tubuh seseorang terkonsentrasi pada keterampilan ini, itu akan meledak dalam sekejap dan menjadi sangat kuat. Saudari Sinner, tunggu, apa yang kamu lakukan? KR dengan cepat menarik Yosin Yan kembali dan bertanya dengan cemas. Sinner, diamlah. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada Wang Chen. Zilan yang berada di sampingnya juga dengan cepat menghiburnya. Jika Yosin Yan bergegas keluar kali ini, konsekuensinya tidak akan biasa. Ini berarti Hong Xiu berpartisipasi langsung dalam pertempuran sengit ini dan berdiri di hadapan Xie. Meski banyak terjadi perselisihan antara ketiga tim besar, mereka jarang saling bertentangan secara formal. Tidak ada seorang pun yang mau membuang terlalu banyak energi untuk aspek ini. Ini bisa dianggap sebagai semacam keseimbangan. Jika tidak, jika tiga tim besar bertarung, itu akan menyebabkan seluruh sekte luar sekolah Xing Chen terguncang. Akibat langsungnya adalah kedua belah pihak akan kalah dan tim lain akan mengambil kesempatan untuk bangkit. Setelah ditarik kembali oleh kedua gadis tersebut, Yosin Yan akhirnya menyadari perilaku impulsifnya. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi khawatir dan berkata, Tapi. Baiklah, jika dia memang semudah itu untuk dihadapi, Kong Jie tidak akan begitu tertekan. Ayo kita tonton lagi. Zilan berkata tanpa daya sambil menatap Yosin Yan dengan senyum pahit. 104. Sialan, orang ini. Dari jauh, Ye Yu sedikit tercengang saat melihat gerakan Kong Jie. Lalu, dia mengerutkan kening. Tingkat mistik tingkat lanjut, tebasan mistik angin. Itu adalah hadiah sekte yang diterima bos mereka, Luo Shen, setelah menduduki peringkat 10 besar peringkat bintang selama 9 bulan berturut-turut. Bagaimana dia bisa menyampaikannya kepada Kong Jie? Ada aturan di sekte tersebut bahwa keterampilan bela diri hanya dapat digunakan oleh diri sendiri dan tidak dapat diberikan kepada orang lain secara pribadi. Sekarang dia telah melanggar aturan, Kong Jie bahkan lebih bodoh lagi jika menggunakannya di depan umum. Jika tidak ada penonton, akan lebih mudah menghadapi situasi tersebut. Paling-paling, dia hanya akan membunuh Wang Chen. Namun, sekarang orang-orang itu mengetahuinya, akan sulit untuk menyembunyikannya bahkan jika mereka menginginkannya. Adapun metode tercelak Kong Jie, bahkan Ye Yu memiliki ekspresi jijik dan jijik di matanya. Metode seperti itu tidak diterima oleh siapapun. Tebasan mistik angin, bentuk pertama. Kong Jie tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Dengan suara gemuruh, Win mistik selas telah siap dan dia menebas Wang Chen. Dalam sekejap, tangannya seperti dua bilah yang membelah langit, menyeret aliran udara yang panjang di belakangnya. Seolah-olah dua bilah panjang jatuh dari langit, menyeret aliran udara yang tajam menuju Wang Chen. Meski jaraknya beberapa meter, Wang Chen bisa merasakan ancaman dari gerakan ini. Arus udara yang tajam sudah mengalir ke arahnya. Saat ini, bubuk kapur akhirnya hilang. Kemarahan melintas di wajah Wang Chen. Dia benar-benar marah dengan metode tercelak seperti itu. Merasakan gelombang kejut ini, ekspresi Xiao Chen berubah, menunjukkan sedikit keterkejutan. Tebasan mistik angin, dia akhirnya tahu betapa kuatnya keterampilan bela diri ini. Seperti yang diharapkan dari keterampilan bela diri tingkat mistik tingkat lanjut. Ini juga merupakan keterampilan bela diri tingkat mistik tingkat lanjut pertama yang dilihat Wang Chen. Itu memiliki efek yang mirip dengan ledakan lampu hijau. Ia mengumpulkan semua energi inti sejati di dalam tubuh dan melepaskannya secara instan untuk menyerang musuh. Namun, jelas sekali bahwa gerakan ini terbagi menjadi beberapa bentuk, sehingga energi inti sejati pun tersebar. Dari segi kekuatan, mungkin sedikit kalah dengan green light explosion. Meski begitu, hal itu tidak bisa dianggap remeh. Angin akibat serangan palem menyapu dedaunan dimanapun ia lewat, sehingga menimbulkan hembusan angin kencang. Daun-daun yang melayang di udara seketika berubah menjadi bubuk karena serangan angin. Bisa dibayangkan bahwa penguasaan Kong Jie atas jurus ini kurang baik. Jika berada di tempatnya, angin yang dihasilkan dari telapak tangannya saja sudah cukup untuk mengiris daun-daun yang berguguran menjadi dua seperti pisau tajam, alih-alih mengubahnya menjadi bubuk. 15 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak mau kalah. Dia dengan cepat menyatukan kedua telapak tangannya. Alih-alih mundur, dia malah menyerang ke depan dengan amarah. Huff, kamu mendekati kematian. Melihat Wang Chen masih berani melawan, bibir Kong Jie membentuk senyuman sinis. Tebasan mistik angin adalah keterampilan bela diri tingkat mistik tingkat lanjut yang terkemuka. Ia memusatkan energi asal sejati seseorang di satu tempat dan melepaskannya seperti pisau. Ketika dilatih sampai tingkat penguasaan, seseorang akan mampu berbenturan dengan pedang dan memotong besi seolah-olah itu adalah lumpur. Sekarang, meskipun dia tidak cukup mahir dan tidak mampu mencapai efek pedang, kekuatan semacam ini sudah cukup untuk mengalahkan senyuman bela diri sejati tahap pertama manapun, belum lagi hanya seorang penggarap penyempurnaan tubuh tahap ke-9. Tentu saja, Wang Chen tidak peduli dengan pemikiran Kong Jie. Darah di tubuhnya mendidih seolah dipanggil. Telapak tangannya terus menumpuk. 15 telapak tangan langsung ditumpuk menjadi satu telapak tangan. Saat angin tajam dari serangan telapak tangan hendak menghantamnya, dia tiba-tiba meledakkannya ke atas. Ketika 15 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih ditampilkan secara ekstrim, lapisan lingkaran cahaya putih samar menutupi telapak tangan Wang Chen seperti sarung tangan, melindungi telapak tangannya. Ini juga pertama kalinya dia menampilkan 15 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih dalam kondisi terbaiknya. Di bawah tekanan kuat, di depan musuh yang kuat, Wang Chen akhirnya meledakan kekuatan gerakan ini. Pada saat ini, gelombang udara tiba di atas kepala Wang Chen dan bertabrakan dengan telapak gelombang yang tumpang tindih. Gemuruh Dalam sekejap, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi, tanah berguncang sedikit, angin menderu-deru, dan tempat keduanya bertabrakan mengeluarkan suara gemuruh. Debu memenuhi langit dan dedaunan berguguran menari-nari di udara. Astaga, dia benar-benar melawan tebasan mistik angin. Apakah dia masih hidup? Tidak mungkin, dia pergi menemuinya langsung. Sudah berakhir, kali ini dia pasti selesai. Kong Jie yang tercela, jika bukan karena bubuk jeruk nipis, Wang Chen tidak akan gagal. Melihat lapangan yang dipenuhi debu, semua orang di luar lapangan menjadi gempar. Dengan emosi yang tak terbatas, mereka menghela nafas pada Wang Chen. Tingkat mendalam tingkat tinggi, tebasan mistik angin, di sekolah Sing Chen dapat dianggap sebagai seni bela diri terbaik, tetapi sebenarnya digunakan di sini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Wang Chen benar-benar menemuinya secara langsung. Dengan mata terbuka lebar, semua orang menatap situasi di lapangan, karena takut ada bagian yang hilang. Wang Chen Di kejauhan, Yosin Yan dipenuhi kekhawatiran. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan suara yang dalam. Jika bukan karena Zilan dan KR yang menahannya, dia pasti sudah bergegas maju. Anak ini seharusnya baik-baik saja, si Ye Sialan. Si Yang Kiankan juga membuka mulutnya dan berkata pada dirinya sendiri. Wuss. Saat angin bertiup, debunya perlahan menghilang. Bang-bang-bang. Pada saat ini, beberapa suara benturan terdengar dari lapangan, dan samar-samar terdengar jeritan terdam. Apakah itu Wang Chen? Banyak orang yang berspekulasi. Menurut mereka, orang yang berteriak kemungkinan besar adalah Wang Chen. Semua orang tahu cara Kong Jie, dan hari ini, Wang Chen bisa dikatakan telah membuat Kong Jie kehilangan muka. Karena serangannya berhasil, Kong Jie pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia pasti akan memukul Wang Chen ketika dia terjatuh, dan bahkan membunuhnya. Bang! Suara teredam lainnya terdengar. Ah! Kali ini, teriakannya sangat memekakkan telinga. Kenapa ada yang salah? Di kejauhan, KR mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Ceritan ini sepertinya sedikit aneh. Tampaknya tidak sesederhana kelihatannya. Kemudian, terjadi keheningan yang mematikan di bidang debu, dan tidak ada satu suara pun yang terdengar. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, saya pasti akan membuat Kong Jie membayar seratus kali lipat. Sesaat kemudian, wajah Yosin Yan menjadi sedingin es saat dia berteriak dengan dingin. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin, menyebabkan KR dan Zilan terkejut. Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka melihat ekspresi seperti itu. Ini adalah sisi paling menakutkan dari Yosin Yan, dan juga sisi yang ditakuti banyak orang. Adegan itu sangat sunyi, yang terdengar hanya suara air mengalir dan desiran angin dingin. Mata semua orang terbuka lebar menunggu hasilnya. Angin dingin bertiup kencang dan akhirnya menerbangkan debu, menampakkan pemandangan di arena. Astaga, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, dia sebenarnya. Melihat pemandangan itu dengan jelas, semua orang kaget. Orang itu, bagaimana ini bisa terjadi, bahkan KR, Zilan, dan Yosin Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat ini. Teguk. Pada saat ini, banyak orang dengan keras menelan seteguk air liur, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Wang Chen benar-benar menang. Di kejauhan, Ye Yu mengerutkan kening dan berseru dengan ekspresi kaget. Melihat Wang Chen dan Kong Jie saat ini, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Benar, Wang Chen menang. Saat debu meredah, pemandangan yang terungkap menyebabkan banyak orang terkejut. Pada saat ini, Wang Chen seperti dewa perang yang berdiri dengan dingin di tempat, tidak bergerak. 105. Astaga, itu, orang itu adalah Kong Jie. Wang Chen menang. Dia memblokir tebasan angin misterius. Keheningan singkat disusul dengan keributan. Saat mereka melihat Kong Jie di tangan Wang Chen, kebanyakan dari mereka tidak mau percaya bahwa ini adalah kebenaran. Mereka tidak mau percaya bahwa Wang Chen telah menang dengan cara yang begitu mendominasi melawan tebasan angin misterius Kong Jie. Saat ini, Wang Chen seperti dewa perang di mata semua orang. Sikapnya yang mendominasi saat dia memegang Kong Jie di satu tangan tidak ada bandingannya di dunia. Kakak Siner, Kakak Zilan, aku, aku tidak melihat apa-apa, kan? Orang itu, ke air tersentak sambil menatap Wang Chen, yang berdiri dengan bangga di arena. Dia menoleh ke Zilan dan Yosin Yan dan bertanya. Itu, sepertinya begitu. Bahkan Zilan, yang biasanya tenang dan tenang, tidak bisa mempertahankan ketenangannya saat ini. Mulutnya sedikit ternganga saat dia berbicara dengan tidak percaya. Sedangkan Yosin Yan, dia menutup mulut kecilnya rat-rat. Wajahnya memerah dan matanya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Seolah-olah dialah yang menang. Semua kekhawatirannya sebelumnya lenyap saat ini. Yang tersisa di matanya hanyalah pria gigih yang tak tertandingi di dunia. Bocah terkutuk itu, Zie telah gagal lagi kali ini. He he, tapi ini bagus juga. Saya punya penghasilan lagi. Siang Kian Kan, yang bersembunyi di kegelapan, mengerutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang kamu lakukan padanya? Ye Yu bertanya dengan dingin sambil berjalan ke arah Wang Chen dan menatap Kong Jie yang tak bernyawa. Bagaimanapun juga, Kong Jie adalah temannya. Aku hanya mematahkan dua tulang. Sekarang giliranmu. Wang Chen tertawa dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangan kanannya dan melemparkan Kong Jie ke arah Ye Yu seperti batu. Dia memiliki dendam terhadap Kong Jie dan hampir dibunuh olehnya sebelumnya. Kali ini, Kong Jie menggunakan metode tercelah dalam pertempuran. Jika itu adalah orang biasa, orang itu akan mati di bawah tebasan angin misterius. Bagaimana dia bisa tetap berdiri di sisi Ye Yu? Rangkaian kejadian ini benar-benar membuat Wang Chen marah, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan di saat-saat terakhir. Seperti yang dia duga, tebasan angin mendalam mirip dengan ledakan lampu hijau. Keduanya langsung mengeluarkan Yuan sejati di tubuh mereka. Namun, terdapat kesenjangan yang sangat besar di antara keduanya. Ledakan lampu hijau memadatkan Yuan sejati menjadi satu serangan, yang sangat dahsyat. Meskipun tebasan mistik angin mendominasi, energinya tersebar karena tekniknya. Selain itu, penguasaan Kong Jie atas jurus ini tidak sempurna, menyebabkan dia tidak dapat melepaskan kekuatan wind mistik chop sepenuhnya. Oleh karena itu, di bawah kekuatan 15 telapak gelombang yang tumpang tindi, itu sudah cukup untuk melawan. Setelah langkah pertama, memanfaatkan kurangnya stamina Kong Jie, Wang Chen melancarkan gelombang serangan pasang surut. Dalam tiga gerakan berturut-turut, dia mematahkan dua tulang rusuk Kong Jie, sehingga membuatnya terluka parah. Dalam sekejap, Kong Jie melesat melintasi langit dengan parabola yang indah dan jatuh dengan keras di depan Ye Yu. Sekali lagi, dia mengerang teredam dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Melihat Kong Jie yang terbaring di depannya, Ye Yu mengerutkan kening. Ekspresinya sedikit suram, dan matanya bersinar dingin. Niat membunuhnya terlihat jelas. Kalau begitu ayo bertarung lagi. Saat Kong Jie mendarat, tanpa menunggu Ye Yu berbicara, Wang Chen berteriak dengan dingin. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak mengatakannya, Ye Yu tidak akan mundur begitu saja. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Setelah pertarungan sebelumnya dengan Kong Jie, pada saat ini, darah di tubuhnya tampak terbakar, memancarkan niat bertarung yang membara dan api yang berkobar. Garis keturunan bela diri suci awalnya adalah garis keturunan yang suka bertarung. Mereka yang memiliki garis keturunan ini dilahirkan untuk menjadi agresif, dan ada aura liar yang tak terbayangkan tertidur di garis keturunan mereka. Menggunakan pertempuran untuk memupuk pertempuran adalah cara terbaik bagi mereka untuk berkultivasi. Itu juga karena Lin Zhan sangat menganjurkan agar dia masuk ke sekte iblis untuk berkultivasi, terutama di sekte seperti sekolah Xing Chen. Persaingan yang kejam dan pertempuran terus-menerus adalah lingkungan yang paling cocok bagi Wang Chen untuk tumbuh dewasa. Setelah pertempuran dengan Kong Jie, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan batin sejatinya telah menjadi sedikit lebih murni, seolah-olah dia telah maju sekali lagi ke jajaran seniman bela diri sejati. Tanpa menyembunyikan apapun, dia mengeluarkan botol batu giok kecil dan menyerap setetes bell milk untuk memulihkan kekuatan batin sejatinya. Matanya tertuju pada Ye Yu. Saat susu lonceng diserap, kekuatan batin sejati di tubuhnya pulih dengan cepat. Memanfaatkan waktu istirahat singkat ini, Wang Chen mulai menyesuaikan tubuhnya. Aku tidak menyangka kamu mendapatkan hal sebaik itu. Melihat tindakan Wang Chen, Ye Yu tercengang, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya saat dia menatap Wang Chen. Susu lonceng. Dia bisa merasakan aura murni yang terpancar dari botol giok. Dia bisa dengan jelas merasakan pemulihan kekuatan batin sejati Wang Chen saat ini. Jejak keserakahan yang tidak terdeteksi muncul di matanya. Bell milk. Sialan itu sungguh boros. Di luar arena, K.R. mau tidak mau mengeluh saat melihat tindakan Wang Chen. Hanya Wang Chen yang bisa berpikir untuk menggunakan bell milk untuk memulihkan kekuatan batin sejati. K.R., yang mengetahui cerita di dalamnya, hanya bisa menghela nafas. Zilan dan Yosin yang juga memiliki senyum pahit di wajah mereka. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Ini memang bisa dianggap pemborosan yang memalukan. Adapun bagi mereka yang tidak mengetahui cerita di dalamnya, ketika mereka mendengar slogan Wang Chen tentang pertempuran lain, mereka tidak bisa menahan nafas. Orang ini sebenarnya menantang Ye Yu setelah mengalahkan Kong Jie. Apakah dia benar-benar gila? Dikatakan bahwa Ye Yu telah mencapai puncak level artis bela diri sejati Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia sudah masuk dalam jajaran level artis bela diri sejati. Apakah Wang Chen benar-benar berpikir dia bisa mengalahkannya? Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Kong Jie. Semua orang menatap ke arena, memperhatikan dua orang yang auranya melonjak. Semua orang menahan nafas, tetapi dorongan yang tidak dapat dijelaskan muncul di hati mereka. Pemandangan seperti itu membuat darah mereka mendidih. Sudah berapa lama sejak mereka melihat pertempuran terus-menerus. Dari pagi hingga sekarang, ada berita tentang pertarungan Wang Chen. Hingga saat ini, termasuk Kong Jie, sudah 14 orang yang berhasil dikalahkan oleh Wang Chen. Mungkinkah dia ingin maju menuju Starbed ke-15? Gila, melihat Wang Chen, semua orang hanya bisa berpikir bahwa orang ini benar-benar gila. Baiklah, biarkan aku melihat betapa berharganya dirimu. Diprovokasi oleh Wang Chen, Ye Yu sangat marah hingga dia tertawa. Seorang seniman bela diri rilem pemurnian tubuh peringkat 9 yang menantangnya. Sudah berapa lama dia tidak melihat hal seperti itu? Lalu bagaimana jika dia mengalahkan Kong Jie? Hanya bisa dikatakan bahwa Kong Jie tidak berguna, dan sekarang dia telah memasuki level itu, Ye Yu sudah cukup percaya diri. Peringkat mistik utama, pembelahan gunung. Dengan teriakan ringan, sosok Ye Yu tiba-tiba meledak. Kakinya berkedip terus-menerus saat dia menerkam ke arah Wang Chen. Peringkat mistik utama, Mountain Breaking Cliff, gerakan yang sama seperti Kong Jie. Itu adalah salah satu seni bela diri yang dihargai oleh sekte luar sekolah Sing Chen. Tampaknya Ye Yu juga memperoleh seni bela diri peringkat mistik setelah berada di daftar bintang setidaknya selama 10 bulan. Namun, di tangannya, kekuatan yang ditampilkan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Kong Jie. Suara gemuruh hembusan udara bagaikan semburan guntur. Gerakannya halus dan tidak terkendali. Dia sebenarnya telah mempraktikkan seni bela diri ini hingga mencapai titik kesempurnaan. Dengan munculnya jurus ini, Wang Chen bisa dengan jelas merasakan kesenjangan antara Kong Jie dan Ye Yu. Dia mengerutkan kening dan tidak berani ceroboh saat dia menampilkan langkah hantu. 15 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dengan suara gemuruh, 15 telapak gelombang yang tumpang tindih ditampilkan. Pada saat ini, hati Wang Chen benar-benar merasakan kegembiraan yang langka. Ini adalah jantung berdebar yang disebabkan oleh pertemuan dengan ahli yang kuat setelah serangkaian pertempuran. Itu adalah semangat fanatik yang dipancarkan dari tubuh meridian darah. Istirahatlah untukku. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangan bertabrakan. Ye Yu hanya bisa mendengar teriakan ringan saat kekuatan di tangannya melonjak lagi. Boom! Suara tabrakan yang rendah dan dalam terdengar, membawa serta gelombang udara tak kasat mata yang menyebar ke segala arah, menyebabkan riak yang terlihat di udara. Setelah itu, hanya rangan teredam yang terdengar saat keduanya mundur ke belakang. Artis bela diri sejati peringkat 2. Sontak, terdengar seruan-seru dari luar arena. Setelah satu gerakan, beberapa orang bermata tajam telah melihat kekuatan Ye Yu. Dia sebenarnya telah memasuki jajaran artis bela diri sejati peringkat 2. Hasil ini jelas mengejutkan banyak orang. Semua orang tahu kesenjangan antara artis bela diri sejati peringkat 2 dan artis bela diri sejati peringkat 1. Setidaknya, dari segi kekuatan, ada perbedaan sekitar 500 kg di antara keduanya. Bisa dibayangkan betapa besar perbedaan kekuatan secara keseluruhan. 106. Sudah berakhir. Kali ini, Wang Chen benar-benar tamat. KR berkata dengan cemas saat dia melihat Ye Yu menunjukkan kekuatannya. Di sampingnya, Yosin Yan bahkan lebih khawatir. Alisnya sedikit berkerut dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Mari kita tunggu dan lihat, klub mungkin akan memberi kita kejutan. Zilan, di sisi lain, memiliki senyuman di wajahnya saat dia berkata secara misterius. Dia kaget saat melihat pertarungan antara Wang Chen dan Kong Jie. Saat ini, dia sangat menantikannya. Di lapangan, wajah Wang Chen bahkan lebih serius saat ini. Pada pukulan sebelumnya, dia jelas menderita kerugian. Bahkan dalam kasus 15 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih, dia hanya bisa bertarung setara dengan lawannya. Bisa dilihat betapa kuatnya prajurit sejati tahap 2. Rasa kebas samar datang dari lengannya. Energi sejati di tubuhnya melonjak. Bell Milk masih bekerja, dengan cepat menghilangkan rasa kebas di lengannya. Saat ini, Ye Yu tidak memiliki ekspresi yang sama seperti sebelumnya. Dia lebih berhati-hati. Setelah satu gerakan, dia bisa melihat bahwa kekuatan Wang Chen bahkan lebih kuat dari yang diharapkan. Sekarang, dia akhirnya tahu kenapa Kong Jie dikalahkan oleh orang ini. Di bawah permukaan kekuatan Rilem penyempurnaan tubuh peringkat 9, sebenarnya ada kekuatan yang begitu menakutkan. Dengan satu serangan, kekuatannya mencapai 4000 Jin, yang sebanding dengan prajurit sejati peringkat 2 seperti dia. Apakah dia masih manusia? Telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Teknik bela diri tingkat mendalam. Mungkin itu sudah mencapai tingkat teknik bela diri tingkat tinggi yang mendalam. Kalau tidak, mustahil meledak dengan kekuatan mengerikan seperti itu. Tentu saja, di sisi lain, dia dikejutkan oleh tubuh kuat Wang Chen. Teknik bela diri sangat kuat, tetapi tanpa perlindungan tubuh dan kekuatan asli, mustahil mencapai level seperti itu. Dapat dilihat bahwa pencapaian Wang Chen saat ini bukanlah hal yang tidak layak. Bukan seperti yang dikatakan orang lain, dia mengandalkan keberuntungan, tapi kekuatan sejati. Sekarang, dia akhirnya tahu kenapa Kong Jie menderita kerugian begitu besar di tangan Wang Chen. Tinju Harimau Naga, memikirkan hal ini, Ye Yu menyipitkan matanya dan dengan teriakan ringan, dia sekali lagi mendekat. Dia hanya bisa memanfaatkan waktu saat ini untuk mengalahkan Wang Chen. Setelah pertempuran sebelumnya dengan Kong Jie, dia tahu bahwa kekuatan batin sejati Wang Chen pasti sudah sangat terkuras. Meskipun dia mendapat bantuan harta karun tertinggi seperti susu lonceng, itu masih membutuhkan waktu. Dia harus mengalahkan Wang Chen secepat mungkin selama periode ini. Jika tidak, ketika kekuatan batin sejatinya pulih, akan lebih sulit baginya untuk mengalahkan Wang Chen. Telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Melihat Ye Yu menyerang lagi, Wang Chen tidak berani gegabuh, dan menampilkan telapak gelombang yang tumpang tindih sekali lagi. Di depan artis bela diri sejati peringkat 2, kekuatan tinju gunung runtuh tidak lagi cukup untuk melawannya. Satu-satunya hal yang bisa melawannya adalah Wave Staking Palem. Tentu saja masih ada ledakan lampu hijau. Namun, di bawah tekanan pihak lain, jelas mustahil baginya untuk menggunakan ledakan lampu hijau. Kekuatan ledakan lampu hijau sangat menakutkan, dan jika digunakan, sangat mungkin untuk mengalahkan Ye Yu. Namun, alasan mengapa ledakan lampu hijau, yang bahkan lebih mengerikan daripada tebasan mistik angin, hanya bisa diperingkat di awal kelas mistik memiliki alasannya sendiri. Artinya, untuk memobilisasi semua energi batin sejati di dalam tubuh dan secara instan memadatkannya diperlukan waktu, dan bukan satu atau dua detik yang bisa mengalahkan Wang Chen. Jangka waktu ini cukup bagi Ye Yu untuk membunuhnya. Jika dia ingin menggunakan Green Light Explosion, dia membutuhkan waktu yang cukup. Hanya ada satu kemungkinan, yang pertama adalah memaksa Ye Yu mundur. Kemudian, dia harus mencari cukup waktu untuk memadatkan bom lampu hijau. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam merasa cemas. Hanya ada kurang dari 60 persen energi batin sejati yang tersisa di tubuhnya, dan susu lonceng masih membantu memulihkannya. Tidak mungkin mencapai efeknya dalam waktu singkat. Sekali lagi, keduanya saling bertautan, meninju dan menendang. Bayangan telapak tangan mereka memenuhi langit, membawa hembusan angin, dan pemboman yang terus-menerus menghasilkan serangkaian suara gemuruh yang tumpul. Gelombang udara meluap dan menyebar ke segala arah, menyebabkan daun-daun berguguran berputar-putar di udara. Kemudian, daun-daun yang berguguran itu langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh gelombang udara dan hilang tertiup angin dingin. Pertempuran memasuki tahap yang sangat panas. Pada saat ini, telapak tangan Wang Chen dan Ye Yu ditutupi lapisan lingkaran cahaya putih samar. Ini adalah perwujudan dari mendorong energi batin sejati hingga ekstrim. Angin dari telapak tangan bergemuruh membawa rangkaian bayangan yang menutupi langit dan bumi, sehingga menyulitkan orang untuk membedakan mana yang asli. Satu-satunya hal yang terdengar adalah suara tabrakan yang terus-menerus. Pada saat ini, pemandangannya sangat sunyi, dan hanya suara perkelahian yang terdengar. Semua orang mempertahankan keheningan itu dan memperhatikan dengan cermat dengan mata terbuka lebar. Di dalam lingkaran pertempuran, langit dipenuhi bayangan pohon palem, seolah-olah itu adalah ruang kedap udara, menyebabkan orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa di bawah serangan sengit dari artis bela diri sejati peringkat 2 Ye Yu, Wang Chen sebenarnya mampu berdiri tegak dan tidak jatuh, yang sangat mengejutkan semua orang. Tampaknya dengan tampilan kekuatan, pertarungan antara Midnight dan Wang Chen menjadi semakin menarik, menyebabkan semakin banyak orang mulai menantikannya. Cahaya putih bersinar, dan setiap telapak tangan menyapu tubuhnya, memotong kulitnya, menimbulkan gelombang rasa sakit. Angin dari telapak tangan sangat deras dan kencang. Mengandalkan keanehan Ghost Steps, dia sekali lagi menghindari gelombang serangan sengit pihak lain. Wang Chen sudah terengah-engah. Energi batin sejatinya terkuras terlalu cepat, dan kekuatan fisiknya juga mulai melemah seiring berlanjutnya pertempuran. Butir-butir keringat mengalir di pipinya. Pakaiannya sudah lama basah oleh keringat. Angin dingin bertiup kencang, membawa sedikit kesejukan. Namun, hatinya sangat membara, dan faktor liar yang tersembunyi itu sepenuhnya diaktifkan, menyebabkan darah Wang Chen mendidih. Meskipun dia merasa bahwa energi batin sejatinya sudah tidak banyak lagi dan kekuatan fisiknya mulai melemah, di bawah gelombang kegembiraan itu, seolah-olah semuanya telah hilang. Setelah berturut-turut menggunakan 15 telapak tangan gelombang tumpang tindih, seluruh tubuhnya mulai terasa sedikit sakit, terutama lengannya. Setiap kali mereka bentrok, dia bisa merasakan ratapan tulangnya, seolah-olah akan hancur dalam sekejap. Namun, dia tidak bisa menahan kegelisahan di hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang lagi dan lagi. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu seolah menjadi stimulan. Di dalam lingkaran pertempuran, sosok kedua orang itu bentrok, menyerang dengan ganas tanpa akhir. Bau mesiu sangat kuat dan sangat menggetarkan. Seolah-olah kemenangan dan kekalahan bisa ditentukan kapan saja. Saat pertempuran berlanjut, Ye Yu juga menjadi semakin terkejut. Saat dia memahami kekuatan Wang Chen, hatinya tidak bisa lagi tenang. Kapan dia pernah melihat seorang seniman bela diri di tahap ke-9 penyempurnaan tubuh mampu bertarung langsung dengan seniman bela diri sejati tahap kedua begitu lama tanpa menunjukkan tanda-tanda dirugikan sedikitpun. Ini benar-benar terlalu tidak normal. Awalnya, dia berpikir bahwa energi batin sejatinya tidak akan cukup untuk mengambil kesempatan mengalahkan orang ini, tapi sekarang sepertinya dia telah meremehkan efek ajaib dari susu lonceng. Jelas mustahil menghabiskan energi batin sejati Wang Chen. Sebaliknya, energi batin sejati miliknya telah dikonsumsi sebesar 30-40%. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan menguntungkan Wang Chen. Nak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Memikirkan hal ini, mulut Ye Yu menunjukkan sedikit senyuman dingin saat dia berteriak pada Wang Chen. Setelah serangan sengit, seluruh tubuhnya tidak maju melainkan mundur. Dia justru mundur jauh dan tidak terus menyerang. Tahap mistik tengah, raungan harimau surgawi. Kemudian dia hanya mendengar teriakan ringan, dan aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak lagi dalam sekejap. Dengan kedua tangan terkepal, dengan suara gemuruh, semua energi batin sejati di tubuhnya langsung berkumpul menuju lengannya. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Melihat adegan ini, Wang Chen tahu bahwa Ye Yu lelah dengan keterikatan yang tak ada habisnya dan berencana menggunakan gerakan terkuatnya untuk mengakhiri pertempuran ini. Kesempatan bagus. Memikirkan hal ini, dia diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Kali ini pihak lain mengelak, memberinya kesempatan. Tampaknya teknik bela diri tahap mistik, raungan harimau surgawi, juga memerlukan kondensasi energi batin sejati. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mungkin bisa menyingkat ledakan lampu hijau. Dengan bantuan Bell Milk, pemulihan energi batin sejati di tubuhnya telah melampaui kecepatan konsumsi. Pada saat ini, efek ajaib dari susu lonceng sepenuhnya terstimulasi di bawah tekanan kuat. Ledakan lampu hijau. Merasakan pemulihan energi batin sejatinya, Wang Chen berteriak dan memanfaatkan kesempatan untuk memadatkan bom lampu hijau. Dalam sekejap, angin menari, dan dengan Wang Chen sebagai pusatnya, energi batin sejati di sekitarnya dengan cepat berkumpul. Dibandingkan dengan lawannya Ye Yu, tampaknya sedikit lebih ganas. Ini langkah terakhir. Bajingan itu akan baik-baik saja, kan? Raungan harimau surgawi. Ini adalah teknik bela diri yang sebanding dengan teknik bela diri tahap mistik tinggi. Melihat aksi keduanya, K.R. yang menonton dari pinggir, bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang menahan nafas, mengetahui bahwa momen kritis terakhir akan tiba. Keduanya berencana menggunakan langkah ini untuk menentukan pemenang. 107. Kedua gelombang energi itu melonjak secara sembarangan, dan dalam sekejap, dua tornado mendatangkan malapetaka di tanah. Energi kekerasan bertabrakan di udara, dan samar-samar terdengar suara tabrakan yang tajam. Pada saat ini, tangan Wang Chen telah menyentuh bola energi hijau, dan masih melonjak, tetapi energi sebenarnya di tubuh Wang Chen menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menopangnya, dan wajahnya perlahan memucat. Tiga lapis ledakan lampu hijau jelas tidak cukup untuk Ye Yu, yang berada di badan pemurnian peringkat kedua. Terlebih lagi, dia masih harus menahan langkahnya. Di sisi lain, wajah Ye Yu serius, melihat tindakan Wang Chen, melihat bola energi yang berderit gila-gilaan, dia mengerutkan kening. Dia telah mendengar langkah ini dari Kong Jie, dan karena tindakan inilah Kong Jie tidak dapat membunuh Wang Chen. Dan pada saat itu, Wang Chen hanya berada di badan pemurnian peringkat ketujuh, dan sekarang dia telah melangkah ke badan pemurnian peringkat kesembilan, seberapa besar peningkatan gerakan ini. Waktu berlalu menit demi menit, dan setiap detik terasa seperti seratus tahun, seolah-olah dia telah melewati ambang satu abad, dan melewati zaman. Akhirnya, sudut mulut Ye Yu menunjukkan sedikit senyuman dingin, merasakan kekuatan menakutkan di lengannya, wajahnya menunjukkan sedikit ekspresi menyeramkan. Auman Harimau Surgawi. Lalu, dia tiba-tiba meninju udara di depannya dengan kedua tinjunya. Mengaum. Dalam sekejap, seolah padat, udara meledak dengan suara gemuruh yang tumpul, seperti Harimau Ganas yang turun gunung. Segera, cahaya kuning menyala, dan udara yang semula kosong muncul dalam wujud Harimau Ganas dengan mulut terbuka lebar. Dari tinju Ye Yu, ia meraum dan bergegas menuju Wang Chen. Sedikit lagi, melihat Ye Yu akhirnya bergerak, dan merasakan kekuatan serangan yang menakutkan, Wang Chen diam-diam merasa cemas. Saat ini, peluru lampu hijau baru memadatkan empat lapisan energi, dan terlihat jelas bahwa itu masih jauh dari tujuannya. Melihat Harimau Ganas itu mengaum ke arahnya, dahi Wang Chen meneteskan keringat, dan dia dengan panik mendesak sejumlah kecil energi sejati di tubuhnya untuk berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap, dia merasakan pandangannya menjadi hitam, dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Energi sejatinya hampir habis, dan dia hampir kehilangan kendali atas peluru lampu hijau. Ini tidak akan berhasil, energi semacam ini bahkan tidak dapat menahan gerakan ini. Empat lapisan ledakan cahaya azure paling banyak setara dengan serangan kekuatan penuh dari prajurit sejati peringkat 5. Akan sulit untuk menahan raungan Harimau Surgawi, apalagi melukai Ye Yu. Memikirkan hal ini, Wang Chen hanya bisa berharap bahwa esensi sejati di tubuhnya akan pulih lebih cepat dengan bantuan Bel Mildeo dan mengisi kembali energi ledakan cahaya azure sesegera mungkin. Saat ini, hatinya seperti semut di wajan panas, tidak sabar dan mendesak. Ada juga sedikit ketidakberdayaan. Kurangnya esensi intisari bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Nak, jangan menunggu lagi. Cepat bergerak. Melihat Harimau ganas itu hendak menghubunginya, Lin San, yang berada di dalam Leontin Giok, tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Saat ini, dia hanya bisa melakukan langkah ini terlebih dahulu. Jelas mustahil baginya untuk memadatkan enam lapisan Cian Eksplosion. Sudah berakhir. Apa yang dipikirkan bajingan itu? Dia tidak mungkin takut konyol, kan? Melihat Wang Chen masih berdiri di sana, tidak tergerak, ke air tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu. Di sampingnya, Yosin Yan mengepalkan tangannya erat-erat dan menggigit bibirnya, wajahnya agak pucat. Auman Harimau Surgawi, aku tidak menyangka Ye Yu telah melatih gerakan ini hingga tingkat seperti itu. Gerakan ini seharusnya sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari prajurit sejati peringkat enam. Di sampingnya, Zilan juga melihat ke arah Wang Chen yang tidak bergerak dengan sedikit kekhawatiran dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, tidak, dia tidak akan kalah. Aku pernah melihat ledakan cahaya azure miliknya sebelumnya. Ini sangat kuat, lebih kuat dari raungan Harimau Surgawi. Yosin Yan berteriak tanpa sadar sambil menggelengkan kepalanya dengan keras. Bocah sialan, tunggu apa lagi? Siang Kian Kan, yang berada dalam kegelapan, mau tidak mau meregangkan lehernya dan mengeluh. Sudah berakhir, Wang Chen sudah selesai kali ini. Dia tidak bisa memblokir raungan Harimau Surgawi. Astaga, untuk apa dia masih berdiri di sana? Jangan bilang dia takut, konyol. Di sekitar mereka, semua orang juga melihat Wang Chen yang tidak bergerak dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka sepertinya tidak percaya. Di saat kritis hidup dan mati, dia sebenarnya tidak bergerak. Bahkan jika dia menghindar, itu akan lebih baik. Jika dia terkena serangan ini secara langsung, apakah masih ada peluang untuk bertahan hidup? Huff, hanya ini yang kamu punya. Biasa saja, Ye Yu mencibir sambil melihat ke arah Wang Chen yang tidak bergerak, yang masih memadatkan energi. Sudut mulut Ye Yu melengkung menjadi senyuman dingin saat dia berkata dengan nada menghina. Meskipun raungan Harimau Surgawi ini menghabiskan sejumlah besar energi sejati, dan pada saat ini, tubuhnya agak kosong. Namun, kekuatan dari gerakan ini terungkap. Ye Yu tidak percaya bahwa Wang Chen punya cara untuk memblokirnya dalam situasi seperti ini. Apalagi dalam situasi di mana dia tidak menghindar, jika dia dipukul secara langsung, hanya kematian yang menunggunya. Nak, cepatlah, tunggu apa lagi? Sial, kamu sedang menunggu kematian. Melihat Wang Chen masih acuh-ta'acuh, Lin Zhan meraung keras. Dia baru saja melompat keluar dan memberikan tendangan kejam pada orang ini. Jika bukan karena ada begitu banyak orang di sekitarnya, dia pasti sudah lama melompat keluar. Harimau ganas itu sudah berjarak kurang dari 5 meter dari Wang Chen, tapi dia masih acuh-ta'acuh. Hal ini membuat orang merasa sedikit gila. Bocah sialan, kamu ingin menyanyiakan energi spiritualku lagi. Menurutmu aku ini siapa? Lalu, sambil tersenyum pahit, dia mengeluk keras pada liontin diok itu. Dari sudut pandangnya, Wang Chen tidak bergerak sama sekali. Jelas sekali dia berharap bisa membantu memblokir langkah ini. Saya berhutang pada Anda, sambil menghela nafas, Lin Zhan hanya bisa menyerang. Namun, saat Lin Zhan hendak menyerang, dia mendengar Wang Chen berteriak dengan marah, bom lampu hijau tingkat 5. Kemudian, dia melemparkan bola cahaya hijau seukuran kepalan tangan ke arah harimau ganas itu. Dia bergerak, sesaat kemudian, pemandangan menjadi sunyi. Ini adalah satu-satunya hal yang tersisa dalam pikiran semua orang saat mereka menyaksikan situasi di arena dengan mata terbelalak. Saat ini, Wang Chen akhirnya bergerak. Meski terlambat, namun tetap cepat. Wang Chen akhirnya memadatkan 5 tingkat bom lampu hijau. 5 tingkat bom lampu hijau telah menghabiskan hampir seluruh kekuatan batin sejati Wang Chen. Saat ini, tubuhnya terasa kosong dan dunia berputar. Dia sudah sangat lemah, dan pemulihan stalaktitnya sangat lambat saat ini. Skueak-skueak, bom lampu hijau lepas dari tangannya dan mengeluarkan suara yang tajam saat bergesekan dengan udara. Wang Chen akhirnya tidak tahan dengan perasaan lemah. Dia duduk di tanah, lumpuh, dan tubuhnya sedikit gemetar. Perasaan lemah membuat kelopak mata Wang Chen terasa berat, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menutupnya. Tidak, aku tidak bisa istirahat. Pertarungan belum berakhir. Sambil menggelengkan kepalanya dengan keras, Wang Chen berkata pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Dia berjuang untuk berdiri, tubuhnya bergoyang seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Saat tubuh Wang Chen tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan hampir runtuh, energi mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya, menyebar ke setiap sudut. Sama seperti terakhir kali dia berkultivasi di bawah air terjun, pada saat kritis ini, energi dalam garis darah bela diri ilahi langsung terstimulasi, dengan cepat memulihkan tubuh dan kekuatan batin sejatinya. Pada saat ini, Wang Chen tenggelam dalam pemandangan yang aneh. Di sekelilingnya, kekuatan batin sejati yang telah tenang mulai bergejolak lagi. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, itu melonjak ke arahnya. Di arena, kedua energi itu bentrok dalam sekejap. Tidak ada perubahan yang dibayangkan orang, juga tidak ada tabrakan atau ledakan yang mengerikan. Kedua energi itu sebenarnya saling berbenturan. Bola lampu hijau langsung memasuki tubuh harimau ganas itu, seolah telah menghilang. Namun, harimau ganas itu berhenti bergerak maju, dan tubuhnya, yang terbuat dari bintang energi, mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen kalah. Bola energi hijau hilang, sudah tertelan. Fenomena ini segera menyebabkan arena yang semula damai kehilangan ketenangannya. Di sisi lain, ketika Yeyu melihat pemandangan ini, sedikit rasa jijik melintas di wajahnya. Huff, kamu pikir kamu bisa mengandalkan bola energi kecil itu? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Namun, di tengah kalimatnya, dia mendengar teriakan tidak percaya. Ini karena pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan energi berbentuk harimau ganas itu. Seolah-olah Auman Harimau Cakrawala tidak pernah digunakan sama sekali. Pada saat ini, hubungannya dengan Auman Harimau Cakrawala telah terputus sepenuhnya. Sial, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Yeyu juga bingung dengan perubahan mendadak ini, dan dia meraung tak percaya. 108. Lapangan yang sepi mulai dipenuhi dengan suara diskusi. Angin dingin bersiul, membawa sedikit rasa dingin yang menusuk setiap inci kulit yang terkena udara seperti pisau. Di tempat terbuka, hal yang paling menarik perhatian adalah harimau ganas yang terbentuk dari energi. Saat bola cahaya hijau memasuki tubuhnya, beberapa orang mulai merasa ada yang tidak beres. Tidak ada ledakan atau bentrokan seperti yang mereka bayangkan, juga tidak ada pertempuran sengit seperti yang mereka bayangkan. Itu sangat membosankan, dan situasi yang tampaknya sudah diputuskan menjadi semakin membingungkan. Jika harimau mengaum surgawi berada di atas angin, ia akan menerkam Wang Chen alih-alih tetap berada di udara. Ekspresi Yeyu juga menunjukkan keheranannya. Mengaum. Seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, harimau energi mulai merontah. Tubuh aslinya yang berwarna kuning tanah berangsur-angsur meredup dan mulai kabur. Apa yang terjadi? Mungkinkah? Zilan mengerutkan kening saat dia melihat adegan ini dari jauh. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah menjadi tidak percaya. Wang Chen lebih unggul. Pada titik tertentu, Yosin Yan yang awalnya gelisah telah menjadi tenang. Bibirnya membentuk senyuman dingin saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Kamu yukalah. Jelas sekali, KR juga memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya saat mendengar ini. Wang Chen menang. Yosin Yan mengabaikan seruan KR dan bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Iya, Ye Yu telah kalah. Tubuh Zilan bergetar dan dia juga menghela nafas. Apa yang kalian bicarakan? KR bertanya dengan bingung ketika dia mendengar percakapan mereka berdua. Namun, pada saat berikutnya, ketika dia melihat ke arah di mana Wang Chen berada, dia melebarkan matanya dan menutup mulutnya erat-erat dengan tangan kecilnya. Dia tidak percaya. Pada saat ini, Wang Chen sebenarnya telah memulihkan energinya tanpa ada yang menyadarinya. Dengan dia di tengah, Yuan Qi mengamuk dan hembusan angin bertiup. Orang dapat merasakan bahwa Yuan Qi-nya pulih dengan cepat. Gerakan kecil ini sebenarnya diabaikan oleh semua orang. Apakah orang ini manusia? KR hanya bisa menghela nafas saat melihat adegan ini. Wang Chen terlalu mengejutkannya. Saat ini, selain Yosin Yan dan yang lainnya, tidak ada orang lain yang memperhatikan perubahan pada Wang Chen. Perhatian mereka terfokus pada bagian arena yang paling intens. Di langit, sosok kuning tanah perlahan menghilang. Karena menjadi tidak jelas, semua orang menyaksikan dengan tidak percaya ketika seberkas cahaya hijau muncul di tengah-tengah sosok itu. Apalagi terus berkembang. Pada saat berikutnya, bola cahaya Qian muncul di depan semua orang. Seperti matahari, ia memancarkan cahaya Qian dan muncul melalui tubuh harimau. Berderit-berderit. Kemudian, pekikan tajam terdengar. Gemuruh. Setelah sekian lama, suara gemuruh yang dibayangkan semua orang akhirnya terdengar. Aura tirani meluap ke segala arah, menyapu seluruh padang rumput, memunculkan debu dan dedaunan mati yang memenuhi udara. Lampu hijau samar menerobos debu dan langsung menuju ke Ye Yu. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi. Tidak mungkin, bagaimana saya bisa kalah. Wang Chen tidak bisa mengalahkan saya. Melihat lampu hijau menerkam ke arahnya, wajah Ye Yu bersinar dengan ekspresi menyeramkan saat dia meraung keras. Tangannya tiba-tiba terangkat dan bertabrakan dengan cahaya hijau yang deras. Ledakan. Ledakan lain terdengar. Tanpa diduga, bola cahaya cian yang dilepaskan Wang Chen sebelumnya telah meratakan energi raungan harimau surgawi dan langsung menuju ke Ye Yu. Dengan sebuah pukulan, suara gemuruh lainnya terdengar. Ye Yu, yang telah mengeluarkan terlalu banyak yuanqi, terhuyung mundur beberapa langkah dan menstabilkan tubuhnya. 15 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Wang Chen, yang sepertinya berada di ambang kehancuran beberapa saat yang lalu, tiba-tiba meledak dengan momentum yang luar biasa. Seolah-olah dia tidak mengalami pertarungan sengit sama sekali. Dia penuh energi. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, tubuhnya tiba-tiba menyapu ke arah Ye Yu. Telapak tangannya tumpang tindih dan bersiul saat dia menyerang dada Ye Yu. Bagaimana ini mungkin? Kamu sebenarnya, melihat serangan Wang Chen, Ye Yu juga kaget. Sulit membayangkan Wang Chen, yang sebelumnya berada di ambang kehancuran, bisa pulih begitu cepat. Sialan, susu belnya. Memikirkan botol diok kecil yang diambil Wang Chen sebelum pertempuran, kilatan kejam melintas di mata Ye Yu. Menurutnya, kesembuhan cepat Wang Chen pasti ada hubungannya dengan susu lonceng. Sayangnya, kali ini sepertinya tebakannya salah. Gunung belah. Melihat Wang Chen yang mendekat, Ye Yu tidak punya banyak waktu untuk berpikir dan hanya bisa mengangkat tangannya untuk memblokir. Dia mengerang dalam hati. Setelah melepaskan raungan harimau surgawi, dia tidak mempunyai banyak Yuan Qi yang tersisa. Sekarang dia harus menghadapi Wang Chen, yang tampaknya telah pulih ke kondisi puncaknya, jantungnya mulai berdetak kencang. Bang! Dengan suara teredam, Ye Yu mundur lebih dari 10 meter untuk menopang, sementara tubuh Wang Chen sedikit gemetar. Dia hanya mundur dua atau tiga langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Jelas, saat ini dia berada di atas angin. Kemudian, hanya untuk melihat bahwa Wang Chen tidak terus mengejar. Dengan raungan ringan, dia melepaskan green light blest sekali lagi. Astaga, anak itu menggunakan jurus itu lagi. Dengan pelajaran sebelumnya, kali ini tidak ada yang berani meremehkan bola cahaya hijau kecil ini. Melihat tindakan Wang Chen, semua orang terkejut. Mereka memandang Ye Yu dengan sedikit simpati. Bisa dibayangkan apa jadinya jika dia terkena bola cahaya hijau ini. Ledakan lampu hijau empat lapis. Menghadapi Ye Yu saat ini, Wang Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Menghadapi Ye Yu saat ini, dia berpikir bahwa ledakan lampu hijau empat lapis sudah cukup. Itu setara dengan serangan kekuatan penuh dari artis bela diri sejati peringkat lima. Itu bukanlah sesuatu yang Ye Yu bisa tahan. Demikian pula, waktu yang dibutuhkan oleh green light blest empat lapis jauh lebih singkat. Dalam sekejap mata, ledakan lampu hijau meledak ke arah Ye Yu. Cahaya itu menyala dan tiba di depan Ye Yu dalam sekejap mata. Melihat bola cahaya hijau mengalir ke arahnya, mata Ye Yu bersinar dengan sedikit ketakutan. Sebelumnya, dia pernah merasakan energi bola cahaya hijau ini, dan pada saat ini, sebuah pikiran menakutkan muncul di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun, ini adalah kedua kalinya dia merasakan perasaan seperti itu. Pertama kali berada di tangan orang itu, tetapi sekarang, dia merasakan ketakutan yang begitu besar dari Wang Chen. Kamu Yu sudah selesai. Saat ini, banyak orang merasakan hal ini pada saat yang bersamaan. Melihat Ye Yu akan diledakkan, semua orang merasa bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Wang Chen, jangan kurang ajar. Saat semua orang memikirkan hal ini, tiba-tiba, raungan marah datang dari sisi lain ruang terbuka. Segera setelah itu, sesosok tubuh melintas, berkedip cepat ke arah Ye Yu. Itu dia, kenapa dia ada di sini. Melihat orang itu, Yosin Yan berseru. Dalam waktu yang sangat singkat, sosok itu melintas dan tiba di depan Ye Yu. Dia melayangkan pukulan dan memukul green light bles. Boom, terdengar suara keras, debu memenuhi langit dan asap tebal mengepul. Seolah-olah langit menjadi gelap, dan angin bertiup kencang. Adegan itu sangat mengejutkan. Saat asap tebal menghilang, sesosok tubuh kuat muncul di depan semua orang. Dia mempertahankan postur, melayangkan pukulan dan terlihat sedikit malu. Ye Yu dilindungi di belakangnya dan tidak terpengaruh sama sekali. Xiaohu, dia benar-benar datang. Ada banyak diskusi di luar ruang terbuka, dan tiba-tiba menjadi meriah. Orang yang datang adalah Xiaohu. Xiaohu, peringkat ke-9 di daftar bintang. Melihat Xiaohu tiba-tiba muncul, wajah Wang Chen menjadi gelap. Seperti namanya, Xiaohu tinggi, berotot, dan garang seperti harimau. Bahkan di musim dingin yang begitu dingin, dia hanya mengenakan singlet kecil, memperlihatkan otot-ototnya yang besar. Mengapa Xiaohu ada di sini? Orang jahat itu benar-benar tidak beruntung kali ini. K.R. sedikit mengernyit dan berkata dengan cemas. Meskipun Jenderal Xiaohu hanya berada di peringkat ke-9 dalam daftar bintang, ia memiliki kekuatan seorang artis bela diri sejati peringkat 4. Dalam hal kekuatan murni, dia pasti bisa menduduki peringkat 6 teratas murid luar sekolah Xingchen, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Namun, karena midnight, setelah pembagian poin, peringkatnya biasanya berada di urutan ke-9 atau ke-10 di daftar bintang. Namun, ini sama sekali tidak mempengaruhi reputasinya. 109. Jenderal Tengah Malam, Xiaohu, Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Peringkat 9 di peringkat bintang, Xiaohu, dikenal sebagai Tim Jenderal Tengah Malam dan kekuatan utama absolut. Kekuatannya hanya di bawah Lausen, prajurit sejati peringkat 4. Keduanya kalah darimu. Xiaohu melihat ke arah Kong Jie, yang terbaring di tanah, dan kemudian ke Ye Yu, yang berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan mengerutkan kening pada Wang Chen. Suasana menjadi tegang, dan tatapan mereka bertemu di udara, percikan api berterbangan. Pada saat ini, aura Xiaohu tiba-tiba naik, dan niat bertarungnya sangat kuat. Wang Chen secara alami tahu bahwa Xiaohu akan mengambil tindakan. Tentu saja, Xiaohu juga salah satu orang yang menyerangnya di tengah malam. Bertarung, Xiaohu maju selangkah dan berdiri di depan Wang Chen sambil berteriak dengan suara yang dalam. Raungan itu langsung menyebar ke seluruh ruang terbuka, jelas memasuki telinga semua orang. Wang Chen sudah selesai, Xiaohu adalah prajurit sejati peringkat 4. Sepertinya midnight kali ini serius. Wang Chen kurang beruntung. Mendengar kata-kata Xiaohu, para penonton pun gempar. Saat ini, setidaknya ada 20 orang berkumpul di lapangan. Mata semua orang terfokus pada Wang Chen, menebak bagaimana dia akan menangani ini. Dari pertarungan sebelumnya, jelas bahwa meskipun Wang Chen kuat, dia pasti tidak cukup kuat untuk melawan prajurit sejati peringkat 4. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan saat menghadapi Ye Yu. Kemampuannya paling banyak hanya bisa mengalahkan Ye Yu, dan semua orang bisa merasakannya. Bagaimana Ye Yu bisa dibandingkan dengan Xiaohu? Sebagai prajurit sejati peringkat 4, Xiaohu pasti bisa menduduki peringkat 6 teratas gerbang luar sekolah Singchen dalam hal kekuatan. Bahkan ada yang bilang dia bisa masuk 5 besar. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Sekarang, dia menyatakan perang melawan Wang Chen. Apa yang bisa dilakukan Wang Chen? Kekuatannya lebih rendah, dan setelah dua pertarungan berturut-turut, dia jelas tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, sepertinya Wang Chen hanya bisa menerima tantangan tersebut. Bahkan jika dia tidak menerima tantangan itu, Xiaohu tidak akan membiarkannya pergi. Sejak awal pertarungan penembak Jitu hari ini, Wang Chen telah menjadi musuh Zie. Sekarang, dia secara berturut-turut mengalahkan empat gelombang penembak Jitu di pagi hari, lalu menantang salah satu cincin pemburu binatang Zie, dan sekarang, dia telah mengalahkan Kong Jie dan Ye Yu, melukai Kong Jie dengan serius. Dendam ini sangat sulit untuk dihapuskan. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu adalah eksistensi yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Tidak ada yang meragukan jika mereka tidak ada di sini, Xiaohu dan Ye Yu pasti akan membunuh Wang Chen. Xiaohu terkutuk, betapa tak tahu malunya. Huff, Zie benar-benar bisa memikirkan hal seperti ini. Dia akan melawan seorang seniman bela diri di alam pemurnian tubuh peringkat 9, dan dia bahkan mengirimkan seniman bela diri sejati peringkat keempat. Bukankah, bukankah dia malu pada dirinya sendiri? Di kejauhan, mendengar raungan pelan Xiaohu, K.R. berteriak dengan marah. Kali ini berbahaya, Zilan hanya bisa menghela nafas pelan. Adapun Yosin Yan, ekspresinya sedingin es. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia dengan dingin menatap Xiaohu di arena. Melihat penampilannya, Zilan dan K.R. menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Mereka berdua yang memahaminya tahu bahwa Yosin Yan berada dalam bahaya paling besar saat ini. Adapun Wang Chen, keduanya bahkan lebih rumit. Untuk bisa membuat Yosin Yan bertingkah seperti ini, terlihat seperti apa beban yang ada di hati Yosin Yan. Apa? Kamu tidak berani menerima tantangan itu. Di arena, melihat Wang Chen yang diam, Xiaohu mengerutkan kening dan tidak bertanya. Melihat Xiaohu, ekspresi Wang Chen serius saat dia mengepalkan tinjunya. Merasakan aura kuat pihak lain, dia mengeluh dalam hatinya. Pertarungan berturut-turut membuatnya sangat lelah. Awalnya, dia berpikir akan lebih baik jika hanya ada Kong Jie dan Ye Yu. Siapa sangka di saat kritis ini, Xiaohu akan muncul entah dari mana. Seniman bela diri sejati peringkat keempat bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi saat ini. Bahkan jika energi dalam garis keturunan bela diri ilahi distimulasi dan kekuatan batin sejatinya dipulihkan. Pada akhirnya, kekuatannya masih belum mencukupi. Jika energi itu masih ada, dia mungkin punya peluang. Namun, dengan pulihnya kekuatan batin sejatinya, energi itu telah hilang tanpa jejak. Sekarang, Wang Chen bisa dikatakan tidak memiliki siapapun yang bisa diandalkan. Bertarung, menarik napas dalam-dalam, Wang Chen berteriak dengan suara sedikit serak. Dia tahu bahwa meskipun dia menolak, itu tidak akan berdampak sedikitpun. Xiaohu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Demi kehormatan Zie, demi wajah Zie, Xiaohu tidak mengizinkannya pergi. Mengikuti jawaban Wang Chen, suasana di arena membeku dalam sekejap. Itu sangat menindas sehingga orang tidak bisa bernafas. Hai. Mendengar jawaban Wang Chen, semua penonton tersentak tak percaya. Wang Chen benar-benar setuju dengan tegas. Apakah dia tidak tahu bahwa dia bukan tandingan Xiaohu? Huff, Zie bertindak keterlaluan. Akhirnya, Yosin Yan mau tidak mau berteriak pelan. Lalu, dia melangkah menuju arena. Kali ini, Zilan dan KR tidak bisa menghentikannya. Mereka berdua tahu bahwa meskipun mereka mencoba menghentikannya, itu akan sia-sia. Oleh karena itu, sedikit kecemasan muncul di wajah mereka dan mereka buru-buru mengikutinya, berharap dapat meredakan suasana sebanyak mungkin dan tidak membiarkan Hong Xiu dan Zie berselisih secara terbuka. He he, ada apa? Kapan orang-orang Zie mulai menindas pendatang baru seperti ini? Ini benar-benar gaya tim besar. Cek, cek, Zie punya 23 orang, dan hari ini sudah diutus 15 orang kan? Kelima belas orang tersebut telah dikalahkan, termasuk Kong Zie dan Ye Yu. Sekarang, bahkan kamu, Xiao Hu, tidak dapat menahannya lagi. Atau haruskah saya katakan, Luo Shen juga ada di sini dan sekarang bersembunyi di sudut, menunggu Anda dikalahkan. Pada saat ini, suara memekakan telinga dengan sedikit ejekan terdengar. Segera setelah itu, sesosok tubuh dengan cepat berlari keluar dari hutan di kejauhan, dengan cepat mendekati tempat kejadian. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di arena. Berdiri di samping Wang Chen, dia mencibir pada Xiao Hu. Ya Tuhan, orang gila Lei Ming. Kenapa dia ada di sini? Hari ini bisa dikatakan sebagai hari yang penuh kejutan, dan para penontonnya selalu terkejut. Para ahli yang jarang terlihat di masa lalu justru muncul sili berganti, bahkan orang gila yang ditakuti pun muncul di sini. Itu benar, pada saat ini, orang yang muncul di sebelah Wang Chen adalah orang gila Lei Ming, peringkat delapan dalam daftar bintang, dengan kekuatan artis bela diri sejati peringkat empat. Lei Ming, melihat orang gila, Xiao Hu berkata sambil mengerutkan kening. Dia sepertinya sangat bingung mengapa orang gila muncul di sini. Orang gila, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu akan membantu Wang Chen dan menjadikan si Ye musuh? Berdiri di belakang Xiao Hu, Ye Yu bertanya dengan suara yang dalam. Kekuatan orang gila jelas tidak bisa diremehkan. Dia tidak bergabung dengan tim manapun dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berjuang masuk ke sepuluh besar daftar bintang. Membuat musuh. Haha, aku ingat kalian menjadikanku musuh di awal tahun. Huff, kalau bukan karena kalian, aku pasti sudah masuk pengadilan dalam. Kenapa aku harus tinggal di sini selama satu tahun lagi? Mendengar kata-kata Ye Yu, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon, Lei Ming tertawa dan berkata. Di awal tahun, ia mempertahankan posisinya di sepuluh besar daftar bintang selama delapan bulan. Saat dia hendak memasuki pengadilan dalam, dia disergap oleh tiga tim besar. Pada akhirnya, dia gagal masuk sepuluh besar. Dia tidak akan pernah melupakan dendam seperti itu. Mendengar kata-kata Lei Ming, Xiao Hu bertanya dengan suara yang dalam, jadi maksudmu kau di sini untuk membalasku? Kamu bisa berpikir seperti itu. Aku tidak tahan kalian menindas orang lain dengan angka. Lalu kenapa? Empat gelombang pertama gagal, Kong Jie merasa malu, begitu pula Ye Yu. Bukankah itu cukup? Siapa yang memintamu keluar dan mempermalukan dirimu sendiri? Zie berkulit sangat tebal, kata orang gila dengan nada menghina. Saya di sini untuk membantu Wang Chen hari ini. Apa yang Anda inginkan? Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. He he, kebetulan aku sudah lama tidak bertemu lawan sepertimu. Tiga hari iblis akan dimulai besok, dan saya tidak keberatan berlatih terlebih dahulu. Orang gila memandang Xiao Hu dan berkata dengan ringan. Terjadi keributan di luar arena. Tidak ada yang menyangka orang gila muncul dalam situasi seperti ini untuk membantu Wang Chen. 110. Guntur gila, Yosin Yan berhenti berlari dengan ekspresi terkejut saat melihat Guntur. Wajahnya penuh kebingungan. Ya Tuhan, kenapa orang ini ada di sini? Apakah dia di sini untuk membantu orang jahat itu? KR bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Zilan, yang berdiri di samping, menghela nafas lega. Setidaknya, kemunculan orang gila bisa secara langsung menghindari konfrontasi langsung antara lengan merah dan Zie, yang tentunya merupakan hal baik baginya. Di arena, Wang Chen memandang tander yang berdiri di sampingnya, dan juga sangat terkejut. Baru saja, dia bahkan bersiap bertarung sampai mati. Dia tidak menyangka tander akan benar-benar muncul di momen kritis ini. Sejujurnya, Wang Chen juga terkejut karena tander muncul untuk membantunya. Guntur gila, dia telah mendengar nama orang ini sejak dia masuk sekolah Singchen. Dia adalah tokoh dikdaya mutlak dalam 10 besar daftar bintang. Tentu saja, yang membuatnya semakin mengerti adalah apa yang dikatakan siang kiankan kepadanya. Matt Tander diserang oleh tiga masyarakat besar, dan pada akhirnya, dia kehilangan kesempatan untuk masuk ke sekte dalam. Melihat tander yang berdiri di sampingnya, Wang Chen sedikit terkejut. Dia bukanlah tipe pria kekar yang dia bayangkan. Ukurannya hampir sama dengan dia. Tubuhnya tidak kuat, dan dia tidak terlihat gemuk. Berat badannya pas, dan rambut pendeknya seperti landak membuat wajahnya terlihat seperti kacang air. Dia mengenakan jubah panjang hitam dan merah, dan lengan bajunya digulung, memperlihatkan otot-otot kuat di lengannya. Meski tidak terlalu kuat, mereka penuh dengan daya ledak. Masih ada beberapa luka baru di lengannya, dan pembulu darah merah tua mengembun di lengannya. Jelas sekali bahwa dia baru saja melalui pertarungan yang intens. Seseorang bisa merasakan aura liar di tubuhnya. Di permukaan, dia mengeluarkan perasaan tidak terkendali. Melihat ini, Wang Chen hanya bisa mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang sangat rumit. Ada senyuman lucu di sudut mulutnya, yang membuatnya tampak sedikit malang dan nakal. Tentu saja, ini karena Wang Chen belum pernah melihat pertarungan orang gila sebelumnya. Jika ya, dia mungkin tidak akan berpikir seperti ini. Dari situlah dia mendapat julukan matman. Metode bertarungnya yang liar, keinginan menyerang seperti orang gila, cara menyerang seperti binatang buas, dan penampilan menyedihkan dari mangsa yang dibunuhnya, membentuk reputasinya yang termasyur di sekte luar. Apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan denganku, Zie? Jangan bilang kamu lupa tentang penyergapan tahun lalu. Mungkin Xiaohu marah dengan kata-kata orang gila, lalu dia mencibir dan bertanya pada orang gila. Penyergapan sebelum tahun baru. Huff. Hanya denganmu, Zie. Anda tidak memiliki kekuatan seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menjungkir balikkan langit? Aku tidak peduli padamu, Xiaohu. Mendengar perkataan Xiaohu, aura pembunuh melintas di wajah orang gila, lalu dia berkata dengan senyuman dingin dan main-main lagi. Sebagian besar alasan dia muncul di sini adalah karena apa yang terjadi di awal tahun. Penyergapan dari tiga guild besar telah menyebabkan dia kehilangan terlalu banyak. Dia telah menahan dendam ini selama satu tahun penuh. Kini, kesempatan itu akhirnya tiba. Kali ini, Hong Xiu tidak menyerang, begitu pula Tian Ming. Hanya Zie yang tidak takut. Jadi, sepertinya kamu sudah memutuskan untuk berdiri di pihak Wang Chen. Xiaohu berteriak dengan dingin. Kamu masih belum mengerti, Zie penuh dengan sampah sepertimu. Saya sudah menjelaskannya dengan jelas, namun Anda masih bertanya. Hentikan omong kosong itu. Saya akan melindungi Wang Chen hari ini. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Adapun dia, kamu tidak bisa menyentuhnya. Orang gila tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Xiaohu dengan marah. Dia berbalik dan menepuk bahu Wang Chen. He he, Wang Chen, kan? Hem, lumayan. Kamu memiliki sikap yang sama sepertiku di masa lalu. Haha, jangan khawatir. Denganku di sini, tidak ada yang bisa menindasmu. Bagi orang luar, mereka berdua tampak seperti teman baik selama bertahun-tahun. Melihat pemandangan ini, wajah Xiaohu berubah menjadi hijau dan putih. Orang gila, yang muncul entah dari mana, telah mengganggu rencananya sepenuhnya. Huff, bagus. Orang gila, aku, Zie, akan mengingat ini. Namun, tampaknya hanya kamu saja yang tidak memenuhi syarat untuk melindunginya. Dengan mendengus dingin, wajah Xiaohu berubah muram. Ye Yu, yang berada di belakangnya, sepertinya telah memulihkan jejak kekuatan batin sejati. Dia berdiri di samping Xiaohu. Jelas sekali, mereka berencana menyerang bersama. Jika orang gila saja tidak cukup, bagaimana dengan kita? Apakah cukup dengan Hong Xiu? Prajurit itu hampir menyerang. Saat ini, Yosin Yan telah tiba di tempat kejadian dan berkata dengan dingin. Yang menemaninya adalah Zilan dan KR. Saat ini, Zilan memiliki senyum pahit di wajahnya. Munculnya orang gila berarti masalah ini telah berakhir. Mereka tidak perlu campur tangan sama sekali. Namun, Yosin Yan tetap muncul. Kali ini, hal itu bisa dianggap mendorong kedua belah pihak ke sisi yang berlawanan. Hong Xiu. Penyihir Hong Xiu juga telah muncul. Meskipun mereka sudah terbiasa dengan keterkejutan hari ini, dengan kemunculan ketiga wanita tersebut, semua orang pasti terkejut. Hari ini benar-benar meriah. Dua tim besar, orang gila, dan pendatang baru Wang Chen semuanya bermain catur. Pemandangan seperti itu bisa dikatakan jarang terjadi di sekte luar sekolah Sing Chen. Tiba-tiba, semua orang saling memandang dengan heran. Jika kemunculan orang gila karena kebencian antara dirinya dan Zie, maka kemunculan Hong Xiu agak tidak masuk akal. Meski ketiga tim besar biasanya bertarung secara terbuka dan diam-diam, mereka tidak pernah secara resmi melepaskan kepura-puraan ramah. Sekarang, demi Wang Chen, Hong Xiu sebenarnya berniat bermusuhan dengan Zie. Siapakah Wang Chen itu? Mengapa dia menarik bantuan dari orang-orang ini? Itu membuat imajinasi orang menjadi liar. Hong Xiu, ekspresi Xiaohu dan Ye Yu berubah dan mereka berseru. Bahkan orang-orang Hong Xiu pun terlibat. Dan jelas sekali bahwa tujuan mereka sangat sederhana. Mereka di sini untuk Wang Chen. Mereka sebenarnya ada di sini untuk membantu Wang Chen. Ini membuat ekspresi kedua orang itu menjadi sangat jelek. Hong Xiu juga ingin bermusuhan denganku. Ye Yu, yang memiliki mantra terlarang, bertanya dengan suara yang dalam. Tidak, aku tidak tahan melihatmu menindas orang seperti ini. Pertemuanmu hari ini akan berakhir di sini. Anggap saja itu memberiku wajah. Jika dilanjutkan besok, kami pasti tidak akan memperhatikan. Zilan menghentikan Yosin Yan yang hendak berbicara, melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah meminimalkan konflik antara kedua belah pihak dan mengintensifkan konflik antara kedua tim. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mendengar kata-kata Zilan, ekspresi Xiaohu dan Ye Yu menjadi dingin. Mereka mengerutkan kening dan menundukkan kepala sambil merenung. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Angin dingin bertiup, menimbulkan suara siulan. Setiap kali menyapu kulit, terasa dingin. Baiklah, aku akan memberimu wajah hari ini. Jangan lupa apa yang kamu katakan tadi. Sambil mendengus pelan, Xiaohu mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah dua manik bintang untuk mengalahkan mereka berdua. Segera, dia mengeluarkan dua star bats dari tangannya dan melemparkannya ke Wang Chen. Ayo pergi. Lalu, dia melambai pada Ye Yu dan berjalan ke depan. Dia mengambil Kong Jie yang tidak sadarkan diri di tanah dan bergegas kekejauhan. Setelah beberapa saat, ketiganya menghilang dari pandangan semua orang. Pertarungan sengit telah berakhir di sini. Namun, ini adalah akhir, tapi juga permulaan. Hari ini berakhir, dan permulaannya adalah awal dari penembakan yang lebih intens di masa depan. Huff, Hong Siu, ikut campur urusan orang lain. Bahkan jika kamu tidak muncul, apa yang bisa dilakukan Xiaohu? Setelah Xiaohu dan yang lainnya pergi, orang gila memandang Hong Siu dan mendengus dingin. Apa yang bisa saya lakukan? Aku bisa membunuhmu, sampah gila. K.R. sepertinya tidak setuju dengan Mat Man. Dia mendengus dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu hebat hanya karena kamu menyandang gelar orang gila? Aku tidak tahan dengan orang sepertimu. Jangan lupa bagaimana kamu memohon padaku untuk melepaskanmu di awal tahun. Memikirkan apa yang terjadi di awal tahun, K.R. mengangkat tinjunya dengan wajah bangga. Apakah kamu benar-benar berpikir hanya kamu, Hong Siu, yang memiliki kemampuan ini? Jika kamu tidak percaya padaku, coba sekarang. Orang gila berteriak keras dengan wajah memerah. Ayolah, aku tidak takut padamu. Teriak K.R. tak mau kalah. Terima kasih telah menonton!